Mantan, keluarga. Ada yang namanya anggota keluarga. Mungkinkah keduanya telah memutuskan hubungan mereka? Luan memandang Liu Yuan dan melihat dia mengerutkan kening. Dengan adanya Luan, dia tidak bisa marah, tapi wajahnya berubah muram. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Gao Chen, jangan bicara omong kosong. Hati-hati dengan mulutmu. Mendengar ancaman Liu Yuan, Gao Chen tersenyum dan tidak takut sama sekali. Namun, di depan Luan, dia tidak berani berlebihan. Dia tidak berlama-lama membahas topik ini. Sebaliknya, dia berkata kepada Luan lagi, saya mendengar Tuan Mudalu menanyakan tentang harta karun dari jauh, tetapi saya tidak mendengarnya dengan jelas. Tuan Mudalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya tahu banyak harta karun. Luan berpikir cepat, tidak masalah untuk mengatakan dua hal ini, jadi dia berkata, rumput awan bintang dan air bencana setan. Saya ingin tahu apakah Jenderal Gao pernah mendengar tentang dua hal ini. Rumput awan bintang, air bencana setan. Gao Chen jelas tercengang. Luan merasa tidak berdaya. Sepertinya orang ini juga belum pernah mendengarnya. Apa itu rumput awan bintang? Saya tidak pernah mendengarnya. Gao Chen benar-benar bingung. Dia berpikir bahwa dia tahu tentang semua harta berharga di galaksi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang hal ini. Dia melanjutkan, tapi, aku tahu tentang air bencana setan. Luan yang sudah menyerah terkejut dan langsung menatap Gao Chen. Apakah kamu memiliki air bencana setan? Luan bertanya, tapi kegembiraannya benar-benar tertahan. Dia tampak sangat tenang di permukaan. Tidak, tapi aku pernah mendengarnya. Gao Chen dengan serius memikirkan sesuatu dan berkata, jika saya ingat dengan benar, air bencana iblis ini berasal dari bintang khusus. Itu adalah danau di bintang ini. Luan kaget saat mendengar ini karena Gao Chen benar. Menurut catatan, air bencana setan ini memang berasal dari danau di atas bintang. Namun, bintang ini bukanlah bintang biasa, dan air bukanlah air yang dipahami pada bintang abadi. Menurut buku tersebut, keunikan bintang ini adalah terbentuk dari tumbukan dua benda langit. Dua zat yang seharusnya tidak ada di benda langit yang sama telah menyatu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, secara bertahap terbentuklah sebuah danau. Air iblis jahat adalah jenis cairan khusus. Itu sangat beracun dan mengandung kekuatan besar. Namun, karena sifatnya yang sangat beracun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tidak dapat menggunakannya. Hanya ras seperti sengoku yang bisa memurnikan dan mengeluarkan racun dengan paksa. Karena itu, air bencana setan tidak berguna bagi kebanyakan orang. Jenderal Gao, apakah Anda memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke planet ini? Luan bertanya lagi. Saya tidak memilikinya. Gao Chen segera menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, saya hanya mendengar tentang air bencana iblis. Saya tidak menyangka tuan muda lu tertarik dengan harta karun ini. Saat Luan mendengar ini, hatinya menjadi dingin. Gao Chen ini hanya tahu apa itu air bencana iblis, tapi tidak berguna bagi Luan. Karena sudah seperti ini, Luan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jelas ada konflik antara kedua belah pihak, dan dia tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Akan lebih baik jika segera berpisah dan meredakan ketegangan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata pada Gao Chen, karena sudah seperti ini, Jenderal Gao, kami pamit dulu. Aku akan mengantarmu ke pintu, kata Gao Chen sambil tersenyum. Luan tidak menolak. Ketika mereka sampai di pintu, mereka berpisah dengan Gao Chen. Gao Chen menyaksikan keempat sosok itu perlahan menghilang dari pandangannya. Ekspresinya jelas berubah, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya penuh keseriusan dan kontemplasi. Pada saat ini, seorang ahli alam surga yang mengikuti di belakang Gao Chen berkata, Jenderal, apakah Anda tidak mengetahui beberapa informasi tentang air bencana setan? Ketika Gao Chen mendengar ini, dia melirik orang ini. Orang ini langsung merasa canggung dan tidak melanjutkan berbicara. Itu benar, meskipun Gao Chen tidak memiliki air bencana iblis, dia mengetahui beberapa informasi tentangnya. Jika saya mengatakannya begitu saja, itu hanya akan dianggap sebagai bantuan dengan biaya yang kecil. Saya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan, kata Gao Chen dengan suara rendah. Penyediaan informasi juga perlu memperhatikan waktu. Hanya dengan cara itulah Anda dapat memperoleh manfaat maksimal. Jenderal itu bijaksana. Orang ini buru-buru berkata. Di sisi lain, Luan pergi ke beberapa kamar dagang dan terus mencari informasi tentang kedua bahan tersebut. Namun, bahkan Liu Yuan dan Gao Chen tidak mengetahuinya. Harapannya terhadap bintang pengetahuan sudah sangat rendah. Liu Yuan juga mengerti mengapa Luan pergi ke berbagai kamar dagang. Tanpa Luan berkata apa-apa, Liu Yuan bertanya atas namanya, tapi hasilnya sama. Setelah menanyakan total enam kamar dagang, mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka sudah menanyakan semua kamar dagang besar. Sedangkan untuk kamar dagang kecil, Luan tidak tertarik. Mereka berempat sudah lama berjalan-jalan di jalanan. Luan juga agak lelah. Dia berhenti dan berkata kepada Liu Yuan, Nona Liu, saya sedikit lelah. Saya ingin kembali ke istana untuk beristirahat. Saya tidak ingin keluar selama sisa waktu. Aku hanya menunggu jamuan makannya. Mendengar perkataan Luan, Liu Yuan tahu bahwa Luan tidak lelah secara fisik, tetapi lelah secara mental. Ia merasa melakukan hal ini tidak ada artinya dan sangat membosankan. Ini agak tidak bertanggung jawab baginya, tapi dia tidak akan menolak permintaan Luan. Dia berkata, Baiklah, kami akan mengikuti pengaturan Tuan Mudalu. Mereka berempat kembali menuju istana dan segera kembali ke kamar Luan. Luan menangkupkan tangannya ke arah Liu Yuan dan berkata, Terima kasih telah menemani kami begitu lama. Yang ini sangat berterima kasih. Tuan Mudalu terlalu sopan. Suatu kehormatan bagi saya bisa bepergian bersama Tuan Mudalu dan Tuan Mudayao. Liu Yuan tersenyum dan berkata, Jika kalian berdua ingin keluar lagi, kalian dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku kapan saja. Oke, Luan mengangguk. Setelah Liu Yuan pergi, Luan meminta Fuyueni untuk kembali dan beristirahat, sementara dia memasuki istana bersama Yao. Istananya sangat besar, dan dipenuhi aura mewah. Namun, Luan dan Yao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Mereka berdua duduk. Yao secara alami mengetahui bahwa dua bahan yang dicari suaminya terkait dengan pil sebelas dewa air. Dia berkata dengan lembut, Suamiku, jangan berkecil hati. Kita masih harus pergi ke banyak bintang di masa depan. Cepat atau lambat kita pasti akan menerima kabar. Luan tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya dengan santai. Melihat ekspresi suaminya, Yao tahu dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Suamiku, kapan kamu akan membicarakan kerjasama dengan Cu Zhengji? Saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan selama jamuan makan. Masalah inilah yang membuat Luan pusing. Luan mengerutkan kening dan berkata, Besok, Cu Zhengji harus mengambil inisiatif untuk berbicara denganku besok. Jika dia tidak mengambil inisiatif, saya akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Saya tidak ingin menyaretnya keluar. Lagi pula, ini hampir malam tahun baru. Saya berjanji kepada aliansi tiga partai bahwa saya akan menghadiri perjamuan tahun baru. Aku tidak ingin menarik kembali kata-kataku. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Sinar matahari di planet Tianji memang dua kali lebih panjang dari planet abadi. Suatu sore saja membuat Luan dan Yao merasa seperti satu hari telah berlalu. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di planet Tianji. Faktanya, hal itu terjadi di mana-mana. Luan pernah tinggal di markas garis depan Klanfu sebelumnya, jadi dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Namun, ini pertama kalinya Yao mengalaminya, jadi dia jelas tidak terbiasa. Tentu saja, keduanya tidak beristirahat. Separuh waktunya, mereka memejamkan mata dan bermeditasi, sedangkan separuhnya lagi dihabiskan untuk mengobrol. Tak ada yang istimewa dari isi obrolan mereka. Lagi pula, mereka takut tembok di sini punya telinga. Mereka hanya berbicara tentang apa yang Luan lihat dan dengar tentang bintang lain. Akhirnya langit menjadi gelap. Pada malam hari, Liu Yuan dapat datang untuk memberitahu mereka bahwa perjamuan akan dimulai kapan saja. Karena itu, Luan dan Yao telah berganti pakaian indah. Meski pakaiannya indah dan tidak terasa tekanan apapun saat memakainya, namun butuh banyak tenaga untuk menjaga postur tubuh. Ini kedua kalinya Luan memakainya, tapi dia merasa itu sedikit merepotkan. Namun, dia harus mempertimbangkan situasinya dan harus melakukannya. Malam di sini sangat panjang, jadi jamuan makannya mungkin akan memakan waktu lama. Di sisi lain, Luan tidak keberatan. Dia sudah bersiap untuk pertempuran sengit. Namun, hatinya sakit pada Yao. Dia tahu bahwa Yao menyukai kedamaian dan ketenangan, dan tidak pernah menyukai saat-saat seperti itu. Kali ini, dia memang menderita. Seperti yang diharapkan, Tidak lama setelah langit menjadi gelap gulita, Liu Yuan sekali lagi datang ke kamar tidur. Luan dan Yao merasakan aura Liu Yuan. Luan berjalan ke pintu dan membukanya. Tuan muda Lu, kata Liu Yuan, perjamuan akan segera dimulai. Ayo pergi. Baiklah, kata Luan. Saat ini, Yao sudah berjalan ke sisinya. Fu Yuan juga keluar dari istana lain. Mereka berempat segera bergerak dan menuju Aula Tengah. 3232 Istana Tianji, di luar Aula Tengah. Plaza di luar Aula itu sangat besar. Itu lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang, apalagi mengadakan jamuan makan. Panggung di luar Aula juga sangat luas. Itu bisa menampung setidaknya seratus meja dengan banyak tempat duduk dan lusinan meja dengan satu tempat duduk. Meja dengan banyak tempat duduk secara alami ditempati oleh orang-orang dengan status lebih rendah. Namun, betapapun rendahnya status seseorang, untuk bisa duduk di panggung di luar Aula, seseorang haruslah seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh planet Tianji. Kenyataannya, bahkan festival Tianji yang paling penting pun tidak akan memiliki perayaan sebesar ini kecuali jika itu adalah tahun yang dihadiri oleh puluhan orang. Bagian terpenting dari festival Tianji bukanlah jamuan makan akbar, melainkan rangkaian kegiatan khusus. Dengan kata lain, perjamuan ini diadakan karena kedatangan Luan dan Yao. Setidaknya, skala perjamuannya tidak buruk. Ketika Luan dan Yao tiba di alun-alun Aula Tengah, Luan melihat ke panggung yang dipenuhi meja, dan kemudian melihat penampilan lebih dari 10 ribu orang di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun jumlah orang sebesar ini dapat dicapai bahkan oleh negara kecil, baik orang-orang yang berada di atas panggung maupun orang-orang yang tampil di bawah panggung semuanya memiliki kekuatan yang besar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Dengan sangat cepat, Luan, Yao, Fu Yueni, dan Liu Yuan semuanya tiba di atas panggung. Penataan meja sangat teratur, hanya ada satu meja dengan punggung menghadap pintu masuk utama Ola dan bagian depan menghadap alun-alun. Ada meja dengan satu tempat duduk di kedua sisi, dan hanya setelah meja dengan satu tempat duduk ada meja dengan banyak tempat duduk. Karena hanya ada satu meja yang menghadap ke alun-alun, artinya, Luan dan Yao masih duduk di kedua sisi meja. Kepala Kelantian Ji ini masih belum menempatkan Luan dan Yao pada level yang sama. Jika Luan datang sendiri dan tidak mewakili faksi manapun atau memiliki status khusus apapun, wajar saja jika dia duduk seperti ini. Dia lemah, jadi bisa menerima jamuan makan sebesar itu sudah sangat berlebihan. Namun, yang penting dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga seluruh semoku. Luan sudah menoleransinya sekali saat jamuan makan siang. Kali ini, Chu Zhengji masih duduk seperti ini. Hal ini segera menyebabkan perubahan nyata pada ekspresi Luan. Luan tidak pernah menyukai kelas, tapi rasa hormat dan kelas adalah dua hal yang berbeda. Secara khusus, laporan intelijen menyatakan bahwa empat ras besar telah membantu ras warisan surga berkali-kali di masa lalu. Orang-orang tidak bisa tidak bersyukur. Bahkan jika dia dibenci karena dia mewakili klan Fu, atau karena dia memiliki kekuatan kematian di tubuhnya, dia tidak bisa membiarkan Tuan Muda Semoku duduk di posisi ini. Fu Yu telah memberitahunya untuk tidak pernah merendahkan dirinya dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena itu, mata gelap Luan memancarkan sedikit rasa dingin. Luan dan Yao berjalan ke atas panggung, dan orang-orang di sekitarnya segera berdiri dan memberi hormat. Ketika Luan dan Yao berjalan ke tengah, Cu Zhengji tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lu dan Patriark Muda Yao telah tiba. Silakan duduk, perjamuan akan segera disiapkan. Cu Zhengji dan Cu Suan tidak berdiri, dan Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menangkupkan tangan dan membungkuk pada mereka berdua, lalu membawa Yao dan Fu Yueni ke mejanya sendiri. Keduanya berada di sisi kanan Cu Zhengji dan Cu Suan. Mereka sangat dekat satu sama lain dan sangat nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi. Semua orang tahu bahwa Luan dan Yao adalah suami istri, jadi mereka menyiapkan meja panjang untuk mereka berdua. Meja panjangnya sangat panjang, dan tidak akan menjadi masalah meskipun ada beberapa orang lagi yang duduk di atasnya. Luan dan Yao duduk. Menurut status Fu Yueni sebagai pelayan, dia tentu saja tidak bisa duduk. Sebaliknya, dia harus berdiri di belakang mereka berdua dan menunggu perintah. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia menoleh untuk melihat Fu Yueni, yang berdiri di belakangnya, dan berkata, Ayo duduk juga. Saat dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Saat kerumunan itu berdiri dan memberi hormat pada Luan dan hendak duduk, tubuh mereka tiba-tiba membeku, seolah-olah kaku. Semua orang memandang Luan dengan kaget dan heran. Bahkan Yao dan Fu Yueni pun sama. Chu Zhengji dan Chu Xuan sangat dekat satu sama lain, jadi mereka secara alami mendengar semuanya dengan jelas. Senyuman di wajah mereka langsung membeku, dan mereka menatap Luan. Fu Yueni juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu padanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu tidak duduk? Mata Luan tidak meninggalkan Fu Yueni saat dia bertanya. Bagaimanapun, Fu Yueni ada di sisi Fu Yu. Dia segera bereaksi dan berkata sambil tersenyum, Ya, Tuan Muda. Setelah itu, di bawah pengawasan semua orang, Fu Yueni berjalan ke samping, dengan santai mengambil kursi kosong, dan duduk di samping Yao. Melihat ini, Luan tersenyum puas. Dia berbalik untuk melihat Cu Zhengji dan Cu Suan, mengabaikan emosi mereka. Dia berkata sambil tersenyum, Aku tidak mungkin membiarkan dia menonton sambil aku makan. Kepala klan Cu dan Nyonya Cu tidak akan keberatan, kan? Luan secara pribadi meminta Fu Yueni untuk duduk. Cu Zhengji tidak mungkin memintanya untuk berdiri. Kalau tidak, jelas dia menentang Luan. Luan bukanlah masalah besar. Cu Zhengji bisa dengan mudah membunuhnya, tetapi masalahnya adalah kekuatan dibalik Luan jelas merupakan eksistensi yang tidak mampu disinggung oleh klan Tianji. Karena Tuan Muda Lu telah berbicara, tentu saja saya tidak akan keberatan. Ekspresi Cu Zhengji jelas berubah lebih dingin, dan suaranya menjadi lebih berat. Namun, Luan mengabaikan emosi Cu Zhengji dan berkata sambil tersenyum, Itu bagus. Karena kepribadian Luan, meskipun ketujuh wanita tersebut memiliki pembantu di rumah, ketujuh wanita tersebut tidak akan mempermalukan atau memperlakukan mereka dengan cara apapun. Saat itu, ketika Luan baru saja menjadi guru surgawi, dia bisa mengeluarkan uang untuk membiarkan para pelayan di luar makan di meja yang sama dengannya. Kini, dia masih bisa melakukan hal yang sama. Apalagi Fuyueni sama sekali bukan pembantu. Dia adalah seorang ahli sejati. Tindakan Luan menyebabkan suasana perjamuan yang perlahan meningkat menjadi sangat dingin. Terlepas dari apakah itu meja satu orang atau meja multi orang, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Seluruh platform tinggi segera menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi suasana perjamuan. Namun, selama tidak ada permusuhan, atmosfer perlahan-lahan akan meredah seiring berjalannya waktu selama masih bisa diterima di permukaan. Orang yang cerdas dari ras warisan surgawi dapat mengetahui bahwa pemimpin klan tidak ingin melepaskan segala kepura-puran, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengangkat cangkirnya kepada Luan dan berkata, Tuan muda lu masih muda dan berbakat. Saya benar-benar mengagumimu. Biarkan aku bersulang untuk Tuan muda lu. Luan juga tidak ingin berpura-pura ramah, jadi dia secara alami mengangkat cangkirnya dan berkata, kamu menyanjungku. Dengan itu, mereka berdua menenggak wine dalam satu tegukan. Anggur ini memang enak, tapi rasanya tidak seperti anggur. Hanya ada sedikit rasa anggur, tetapi lebih harum. Setelah meminum anggur, Luan menoleh ke arah Cu Zheng Ji dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari anggur ras warisan surgawi. Sungguh lesat. Mendengar pujian Luan atas anggurnya, ekspresi Cu Zheng Ji sedikit meredah. Dia berkata, Tuan muda lu, jika Anda ingin minum, minumlah lebih banyak. Saya sudah cukup. Apakah begitu? Terima kasih, pemimpin kelan cu, kata Luan sambil tersenyum. Suasana perlahan pulih, dan tak lama kemudian, jamuan makan resmi dimulai. Ketika waktunya habis, musik segera dimulai. Musik yang megah dan megah segera menyebar ke seluruh istana warisan surgawi, dan bahkan jauh di luarnya. Saat musik dibunyikan, setidaknya seribu orang dengan cepat keluar dari kedua sisi. Namun, mereka mempertahankan formasi sempurna sepanjang proses, hingga ke tengah alun-alun. Bang! Musik yang membosankan terdengar berat. Segera, seribu orang menyebar, dan sepuluh ribu titik cahaya muncul pada saat bersamaan. Luan sedikit terkejut saat melihat ini. Pada saat ini, seseorang di satu meja membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Luan sambil tersenyum, ini adalah pertunjukan yang sangat terkenal dari ras warisan surgawi kita. Judulnya, perubahan bintang segudang. Luan mengangguk sedikit dan terus menonton pertunjukan di bawah. Pertunjukannya berjarak kurang dari dua ribu kaki darinya, jadi dia secara alami dapat melihat semua detailnya dengan jelas. Setiap orang mengendalikan sepuluh titik cahaya dari kejauhan, dan titik cahaya ini seharusnya merupakan sejenis biji yang dapat memancarkan cahaya. Menurut kekuatan orang-orang ini, mengendalikan sepuluh benda dari jarak jauh bukanlah masalah besar. Kesulitan sebenarnya adalah sejauh mana mereka bisa mengendalikannya. Bagi orang awam, sangat sulit menggambar lingkaran dengan satu tangan dan persegi dengan tangan lainnya. Ini hanya bisa dianggap sebagai ilusi multitasking. Multitasking yang sebenarnya berarti dua tangan dapat menggambar pola rumit apapun sesuka hati. Itu sepenuhnya sesuai keinginan, seolah-olah mereka benar-benar memiliki dua lautan kesadaran. Jika sepuluh titik cahaya hanyalah gambar sederhana, maka itu dapat diperoleh melalui pelatihan berkelanjutan. Ini tidak bisa dianggap multitasking, tapi meskipun begitu, ada tingkat kesulitan tertentu dalam mengendalikannya. Bang! Aksennya muncul sekali lagi, dan musik resmi dibunyikan. Saat musik diputar, ribuan orang segera menguasai titik cahaya tersebut untuk menari. Sepuluh titik cahaya yang dikendalikan oleh setiap orang pertama kali berputar di udara, membentuk seribu cincin berputar. Itu sangat indah. Segera setelah itu, mereka berputar dalam bentuk lain, namun setiap orang masih mengendalikan sepuluh titik cahaya, bergerak menurut pola tertentu. Yang mengejutkan Luan adalah selama proses tersebut, ribuan orang pernah mengirimkan semua titik cahaya ke pusat, sehingga titik cahaya tersebut lepas dari kendali mereka. Sepuluh ribu titik cahaya semuanya datang ke pusat, dan dikendalikan oleh tidak lebih dari lima puluh orang di tengah, membentuk bintang besar. Itu adalah penampakan seluruh bintang warisan surgawi di alam semesta yang luas. Dengan sangat cepat, bintang warisan surgawi meledak, berubah menjadi seluruh galaksi, dan kemudian meledak lagi membentuk galaksi yang memenuhi langit. Kreatifitasnya lumayan, dan juga sangat indah. Setelah pertunjukan berakhir, Luan, Yao, dan Fu Yueni mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Harus dikatakan bahwa setidaknya kendali atas lusinan orang di pusat tidak kalah dengan orang-orang yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi di Sekte 100 Senjata. 3233. Perjamuan berlanjut. Seiring berjalannya waktu, suasana berangsur pulih dan hidup kembali. Lagi pula, jamuan makan seperti itu jarang terjadi dan bahkan mungkin tidak diadakan sekali dalam beberapa tahun. Jarang sekali semua orang berkumpul, jadi setidaknya mereka harus bersenang-senang. Fakta bahwa Fu Yueni telah duduk tidak dapat diubah, jadi semua orang sengaja mengabaikannya. Pertunjukan berakhir satu per satu, dan percakapan semua orang memanas dan berada di jalur yang benar. Semua orang, termasuk Luan, terus berbicara satu sama lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lebih dari satu jam telah berlalu sejak jamuan makan dimulai. Rata-rata, setiap orang pernah meminum sebotol anggur. Pertunjukan juga telah berakhir. Jika tidak, akan sangat melelahkan untuk terus menontonnya. Tepat pada saat ini, seseorang di meja tunggal tiba-tiba berbicara kepada Luan, reputasi Tuan Mudalu seperti matahari di langit tengah hari baru-baru ini. Berita tentang Tuan Mudalu menyebar kemana-mana. Luan tersenyum. Dia sudah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali malam ini. Dia berkata, itu hanya reputasi palsu. Saya tidak pantas mendapatkan ketenaran seperti itu. Mendesah. Dikatakan bahwa tidak ada reputasi yang salah. Tuan Mudalu terlalu rendah hati. Orang itu melambaikan tangannya dan berkata, kami telah mendengar banyak rumor tentang Tuan Mudalu. Dikatakan bahwa kemampuan tempur Tuan Mudalu luar biasa, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan sekte di planet abadi bukanlah tandingan yang Tuan Lu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kekuatanku ada di dasar sekte. Bagaimana aku bisa menjadi tak terkalahkan? Apa yang Anda dengar hanyalah rumor. Apakah begitu? Chu Zhengji memandang Luan dan berkata, saya juga telah mendengar beberapa hal. Dikatakan bahwa Tuan Mudalu pandai dalam alkimia dan bahkan memenangkan tempat pertama di konferensi apotekar. Alkimia bukanlah perkara sederhana. Hal ini membutuhkan kontrol daya yang tepat dan multitasking. Itu hanya konferensi apotekar sekuler. Klan Hachiko dan sekte tidak berpartisipasi, Luan menjelaskan sambil tersenyum. Itu hanya kompetisi antar orang biasa. Bahkan persaingan antar orang biasa pun tidak mudah, kata Chu Zhengji. Sekarang Tuan Mudalu sangat dihargai, masa depanmu tidak terbatas. Luan tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang untuk Chu Zhengji. Saat mereka berdua menghabiskan minumannya, orang yang berbicara tadi tiba-tiba berbicara lagi, jika Tuan Mudalu tidak keberatan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan kepada kami beberapa gerakan untuk memperluas wawasan kami. Begitu dia mengatakan ini, mata Luan menjadi dingin. Bahkan Chu Zhengji jelas terkejut. Dia segera menoleh untuk melihat orang yang berbicara, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Beraninya kamu, Chu Zhengji segera berteriak. Orang itu segera menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Benar sekali, ini adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Luan adalah tamu dan menantu klan Fu dan Sengoku. Bagaimana dia bisa bertindak seperti seorang pemain dan memamerkan keahliannya di sini? Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sangatlah tidak menghormati Luan. Luan memandang Chu Zhengji. Dari ekspresi pihak lain, dia terlihat sangat marah. Artinya adegan ini tidak sengaja diatur. Secara logika, orang yang bisa duduk di sini tidak seharusnya mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Mungkinkah itu hanya masalah orang ini saja? Tuan Mudalu, Putri Yao, tolong jangan salahkan saya, kata Chu Zhengji sambil menatap Luan. Patriark Chu terlalu banyak berpikir. Tentu saja, saya tidak akan menyalahkan Anda atas tindakan yang tidak disengaja, kata Luan sambil tersenyum. Ini hanyalah selingan sederhana. Kedua belah pihak tidak membicarakan masalah ini lagi. Setelah melanjutkan obrolan sebentar, Chu Zhengji bertanya lagi, saya mendengar bahwa klan Futeng juga berada di bawah kendali Tuan Mudalu. Apakah ini benar? Itu benar, kata Luan. Pemimpin klan Futeng saat ini bernama Suhe. Dia adalah orang yang sangat sopan. Dulu, klan Futeng dan klan Tianjiku mempunyai hubungan yang sangat mendalam. Chu Zhengji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan emosional, mekanisme dan formasi klan Futeng dipertahankan di klan Tianji saya. Sungguh menakjubkan, dengan klan Futeng di tangan Tuan Mudalu, saya yakin Tuan Mudalu telah belajar banyak, bukan? Senior Zudia murah hati dengan ajarannya. Namun, saya agak bodoh dan hanya tahu sedikit. Luan berkata, saya hanya akan menggunakannya ketika saya terjebak dalam mekanisme dan formasi orang lain. Biasanya, saya juga tidak akan menggunakannya. Jika ada kesempatan, saya sangat ingin bertemu dengan Patriark ini, kata Chu Zhengji. Pertukaran saat itu sangat menguntungkan klan Tianji saya. Sekarang setelah puluhan ribu tahun berlalu, pasti akan ada wawasan baru jika kita menukarnya lagi. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengenalkanmu padanya, kata Luan. Perjamuan berlangsung dalam suasana yang relatif damai. Suasana damai mengacu pada sikap antara Chu Zhengji dan Luan. Mereka tidak terlalu dekat, dan mereka juga tidak berpura-pura ramah. Paling tidak, mereka masih dalam keadaan bersahabat di permukaan. Saat perjamuan akan segera berakhir, Chu Zhengji berinisiatif untuk berbicara dengan Luan. Saya tahu Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Yao ada di sini untuk bekerja sama. Kalian berdua istirahat malam yang nyenyak. Kami akan membahasnya secara resmi besok pagi. Bagaimana? Baiklah, kata Luan. Kami akan mendengarkan pengaturan Patriark Chu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pada saat yang sama. Galaksi, markas garis depan klan Chu. Chu Yu dan Chu Li telah berkumpul selama beberapa hari. Namun, keduanya adalah saudara kandung. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik sejak mereka masih muda. Yang lain tidak merasa ada masalah. Bagaimanapun, Chu Yu bukanlah seorang komandan garis depan. Dia hanya bertanggung jawab atas beberapa departemen intelijen, dan pekerjaan tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya, dan dia juga belum pernah begitu memanjakan. Saat ini, mereka berdua baru saja bercinta. Chu Li berkeringat deras saat dia berjalan ke samping dan minum seteguk air. Tanpa menoleh, dia bertanya pada Chu Yu, Saudaraku, pasangan yang bersinah itu seharusnya sudah mencapai planet pengetahuan, kan? Mereka pasti punya. Chu Yu sedikit terengah-engah saat dia berkata, jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturannya. Chu Li selalu berharap bisa melakukan sesuatu pada Luan. Chu Yu menyayangi adiknya, dan selalu mencari berita tentang Luan. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Luan akan menuju ke planet pengetahuan dalam waktu beberapa hari. Planet pengetahuan adalah hal yang sulit untuk dikunyah. Sebelumnya, dua klan sudah melakukan negosiasi, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Klan Fu juga pernah pergi satu kali, tetapi tidak berhasil. Semua orang mengira klan Fu akan menyerah, tetapi mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sebagai tuan muda Semoku, dan dengan token Master Abadi, planet pengetahuan mungkin setuju. Setelah Chu Yu memberitahu saudara perempuannya tentang masalah ini, Chu Li hanya punya satu tujuan, dan itu adalah mengganggu negosiasi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan negosiasi berhasil dan membiarkan bocah nakal Luan itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Akan lebih baik jika dia bisa membuat perpecahan di antara mereka dan menyebabkan konflik antara planet pengetahuan dan Luan, dan membiarkan bocah nakal itu mati di planet pengetahuan. Karena permintaan kuat adiknya, Chu Yu segera mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan planet pengetahuan. Dari dua klan yang gagal bernegosiasi dengan planet pengetahuan, klan Chu adalah salah satunya. Meskipun gagal, klan Chu mendapatkan beberapa teman jika mereka membutuhkannya di masa depan. Mereka tidak menyangka bisa menggunakannya sekarang. Orang yang berbicara di perjamuan malam ini adalah salah satu kolaborator Chu Yu. Apakah ini akan berhasil? Chu Li menoleh untuk melihat Chu Yu dan bertanya, jika bocah itu berhasil dalam misi ini, dia pasti akan mendapatkan banyak ketenaran. Jangan khawatir, saya sudah menawarkan kondisi yang sangat murah hati. Pihak lain sangat tergoda. Chu Yu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa adiknya sangat prihatin, jadi dia menjadi serius dan berkata, hanya jika dia berhasil menghentikan saya barulah saya memberinya hadiah. Jika dia tidak berhasil, dia tidak akan mendapatkan apapun. Saya yakin dia akan melakukannya yang terbaik. Itu bagus. Chu Li mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saat aku memikirkan bocah nakal yang berlarian di pusat perhatian di luar, aku marah. Baiklah, baiklah, kamu tidak perlu terus memikirkan dia. Serahkan urusannya padaku. Chu Yu berdiri dan menghibur Chu Li, sebenarnya, menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Semakin banyak ketenaran yang dia kumpulkan sekarang, semakin cepat dia akan mati. Chu Li tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Sulit untuk berhenti di tengah jalan. Chu Yu berkata, ketika perang dimulai, semakin besar ketenarannya, semakin besar tanggung jawabnya. Dia harus bergegas ke garis depan dan bertarung. Dia tidak bisa bersembunyi di belakang dan menonton, atau dia akan dikutuk sampai mati. Begitu dia bergegas ke garis depan, menurut Anda apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya? Ditambah lagi kebencian yang dimiliki ras roh terhadapnya, dan mereka hanya ingin mengulitinya hidup-hidup. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Itu benar. Chu Li merasa itu masuk akal, tapi dia masih berkata, tetapi ketika aku memikirkan tampang sombongnya, mau tak mau aku menjadi marah. Dia hanyalah pion yang ditinggalkan. Mengapa dia harus hidup dengan baik? Jangan khawatir. Sejak dia meninggalkan planet abadi, dia tidak akan bisa hidup lama, kata Chu Yu. Mengapa kita harus terburu-buru? 3234 Keesokan paginya, dia olah pertemuan istana misteri ilahi. Kedua sisi meja panjang itu berisi tempat duduk. Chu Zheng Ji dan Chu Suan duduk di satu sisi meja, sedangkan Luan dan Yao duduk di sisi lainnya. Sedangkan yang lainnya, mereka duduk di kursi di belakang mereka. Mereka tidak punya hak untuk duduk di meja. Setelah makan siang dan jamuan makan kemarin, mereka sudah berbasa-basi. Tidak peduli bagaimana negosiasi hari ini berlangsung, Chu Zheng Ji setidaknya telah memberikan cukup banyak muka. Meski negosiasi gagal, klan Hachiko tidak akan pilih-pilih. Mari kita mulai. Chu Zheng Ji menarik nafas dalam-dalam dan memandangi dua pemuda yang duduk di seberangnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang datang untuk bernegosiasi dengannya, kedua orang ini masih terlalu muda, tetapi status mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Baiklah. Lagi pula, mereka sedang membicarakan bisnis. Kedua belah pihak terlihat sangat serius. Luan berkata, Patriarchu dan Nyonya Chu, Anda tahu betul mengapa saya ada di sini. Saya di sini untuk mengundang perlombaan misteri ilahi untuk berpartisipasi dalam perang. Saya tahu bukan karena perlombaan misteri ilahi tidak mau berpartisipasi. Hanya saja mereka selalu menghormati Sengoku dan ingin memanfaatkannya untuk membantu Sengoku mendapatkan kembali kebebasannya. Sekarang Sengoku telah mendapatkan kembali kebebasannya, saya rasa kalian berdua tidak perlu khawatir lagi. Dengan itu, Luan mengeluarkan token Master Abadi dan menunjukkannya kepada semua orang. Dia berkata, Ini adalah token Master Abadi. Apa yang saya katakan dapat sepenuhnya mewakili niat Guru Abadi. Saya tidak akan berbohong. Chu Zhengji secara alami telah mendengar bahwa Luan memiliki token Master Abadi. Ini bukan lagi rahasia, jadi dia tidak meragukan keaslian token tersebut. Namun, setelah Luan selesai berbicara, ekspresinya tidak berubah. Itu masih sangat serius dan husuk. Kami sangat menghormati Sengoku, kata Chu Zhengji serius. Dalam perang 600 ribu tahun yang lalu, jika bukan karena Sengoku mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, ras misteri ilahi akan hancur. Jika negara-negara berperang benar-benar ingin kita ikut perang, tentu saja kita tidak akan menolak. Ekspresi Luan tenang, tidak ada kegembiraan di dalamnya, karena pihak lain jelas tidak mau setuju. Tetapi negara-negara berperang masih dipenjara di planet Abadi, dan tidak ada yang bisa mencapai dunia luar. Bahkan jika Anda memiliki token Guru Abadi, saya tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa ini adalah kehendak Guru Abadi. Chu Zhengji berkata dengan suara rendah, terus terang, bagaimana jika Sengoku dipaksa oleh klan Hachiko, dan token Master Abadi dirampas dengan paksa. Luan tidak terkejut mendengar pertanyaannya, karena hal itu memang mungkin terjadi. Dia berkata, istri saya adalah tuan muda Sengoku. Dia tidak akan berbohong. Yao mengangguk ringan, menatap Chu Zhengji, dan berkata, ini memang niat Sengoku. Chu Zhengji memandang mereka berdua dan mengerutkan kening, menunjukkan bahwa dia masih tidak mau mempercayai mereka sepenuhnya. Planet Abadi tidak terbuka untuk umum. Chu Zhengji berkata, semua orang di luar planet Abadi tidak bisa memasuki planet Abadi. Saya tidak dapat mempercayainya tanpa melihat situasi sebenarnya. Luan memandang Chu Zhengji dan bertanya, lalu, apa maksud Ketua Chu? Haruskah mereka setuju untuk bekerja sama hanya setelah memasuki planet Abadi? Saya khawatir Ketua Chu tahu bahwa saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini, bukan? Tentu saja aku tahu, kata Chu Zhengji. Gunung Surgawi Ilahi terkenal. Itu benar. Bahkan di luar planet Abadi, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Gunung Ilahi Surgawi, apalagi ahli alam Raja Surgawi. Itu adalah satu-satunya Dewa Surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya di galaksi. Tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Karena Ketua Chu mengetahuinya, jika Anda bersikeras memasuki planet Abadi, itu berarti Anda tidak memiliki ketulusan untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Suara Luan sangat tenang. Tidak ada kemarahan atau teguran. Dia hanya berkata dengan normal, namun, karena Ketua Chu bersedia duduk di sini dan berbicara dengan saya, itu berarti kita masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan. Mengapa kita tidak lebih terbuka mengenai hal ini? Ketua Chu, tolong nyatakan kondisi Anda dan kita bisa mendiskusikannya satu per satu. Chu Zhengji dan Chu Xuan saling memandang. Chu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, karena kamu dapat mengambil token Master Abadi, aku harus bergabung dengan pasukan aliansi. Namun, aku tidak tahan dengan cara klan Hachiko melakukan sesuatu. Saat itu, empat klan besar juga sangat kuat, namun mereka beradab dan sopan. Namun, klan Hachiko adalah orang yang angkuh dan sombong. Ketika saya berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang seperti itu dan bahkan mendengarkan perintah mereka, saya merasa sangat tidak nyaman. Ini. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chu Zhengji akan mengatakan ini. Namun, cara klan Hachiko dalam melakukan sesuatu memang sangat mendominasi. Ada kesenjangan besar antara mereka dan Sengoku. Ini memang fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi, Ketua Chu, apa maksudmu? Tanya Luan. Bukan apa-apa. Aku tahu kamu tidak bisa mengubahnya, kata Chu Zhengji sambil melambaikan tangannya. Chu Zhengji melambaikan tangannya dan berkata, Anda memiliki token Master Abadi dan Tuan Muda dari Domain Abadi telah datang secara pribadi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan beberapa anggota klan saya bergabung dengan tentara aliansi. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Bagaimana tentang itu? Beberapa anggota klannya? Luan sedikit mengernyit. Ini jelas membuatnya pergi. Itu sama sekali bukan kerjasama yang nyata. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan kerjasama ini? Luan tidak bisa menyerah begitu saja. Dia bertanya lagi. Chu Zhengji memandang Luan dan tidak menjawab. Seluruh ruang pertemuan segera menjadi sunyi. Luan memandang Chu Zhengji dan kemudian kecusuan. Dari percakapan tadi, serta makan siang dan makan malam kemarin, dia tahu kalau keduanya memang sangat menghormati Sengoku. Ini bukanlah sebuah akting. Terutama saat keduanya sedang berbicara dengan Yao, suara mereka menjadi lebih lembut. Meskipun sulit untuk menyadarinya, Luan tetap menyadarinya. Dengan kata lain, keduanya sangat menyambut Yao, tetapi memiliki banyak pendapat tentang dia. Kursi saat makan siang dan makan malam adalah cara terbaik untuk mengekspresikan hal ini. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, besar kemungkinan dialah yang menjadi penyebab utama gagalnya perundingan tersebut. Namun, Luan tidak mungkin pergi dan membiarkan Yao bernegosiasi sendirian. Fuyu pasti punya pertimbangan sendiri untuk membiarkan dia memimpin, jadi dia harus mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengannya. Luan menarik napas ringan dan memecah kesunyian di ruang pertemuan. Kepala Kelancu, menurutmu mengapa klan Hachiko ingin klan Tianji bergabung dengan pasukan aliansi? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Fuyu ini juga sama. Dia memandang Luan dengan sangat terkejut. Sebenarnya, sebagai orang yang dekat dengan Fuyu, dia secara alami sangat cerdas. Dia awalnya memikirkan beberapa ide untuk negosiasi dan hendak menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan transmisi suara. Namun, Luan mengatakan sesuatu yang bahkan dia tidak mengerti. Orang-orang di seberang semakin bingung. Orang-orang yang duduk di belakang Chu Zhengji dan Chu Suan saling memandang dengan ekspresi bingung. Chu Zhengji dan Chu Suan juga sama. Chu Zhengji mengerutkan kening dan bertanya, apa maksud Tuan Mudalu? Artinya, kata Luan dengan tenang. Chu Zhengji semakin mengernyit. Chu Suan berkata, tentu saja, itu karena kami kuat. Kami adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Begitu kami bergabung, kekuatan pasukan aliansi akan meningkat pesat. Kami juga akan menjadi ancaman besar bagi Sukuroh. Nyonya Chu benar, saya sama sekali tidak meragukan kekuatan klan Tianji. Luan berkata sambil tersenyum. Saat ekspresi Chu Zhengji melembut, dia melanjutkan, Namun, Nyonya Chu, menurut Anda apa kekuatan klan Tianji? Saat dia mengatakan ini, semua orang kembali terkejut. Bahkan Fu Yueni tidak mengerti apa yang dibicarakan Luan. Ekspresi Chu Zhengji menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Tuan Mudalu, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan secara langsung. Mengapa harus bertele-tele? Karena kepala klan Chu telah berbicara, aku akan mengatakannya secara langsung. Luan berkata, kepala klan Chu dan Nyonya Chu sama-sama ahli di bidang alam Raja Surgawi. Selain itu, ada banyak ahli alam surga di klan. Inilah salah satu alasan mengapa klan Tianji sangat dihargai. Jika itu masalahnya, saya mendengar bahwa ada beberapa planet di galaksi yang memiliki ahli alam Raja Surgawi. Klan Tianji tidak akan dihargai setinggi itu. Dan alasan penting lainnya, adalah keberuntungan. Dengan kecerdikan, klan Tianji dapat menampilkan kekuatan dua kali atau bahkan beberapa kali lipat dari kekuatan mereka. Mereka akan jauh melampaui kekuatan dan presti seplanet lain. Luan berhenti dan bertanya, apakah saya benar? Itu benar. Chu Zhengji memandang Luan, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Dia berkata, kecerdasan adalah keunggulan kami. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Apa yang ingin Anda katakan? Apa yang ingin saya katakan adalah, bagaimana jika kecerdikan klan Tianji tiba-tiba menyebar kemana-mana? Luan memandang Chu Zhengji dengan mata gelapnya dan berkata dengan tenang, jika semua planet kuat di galaksi memiliki kecerdikan, maka, akankah klan Tianji tetap begitu penting? Saat kata-kata Luan keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir gemetar. Bang! Chu Zhengji membanting meja dan bertanya pada Luan dengan dingin, apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Mata Luan sangat gelap dan dalam. Dia berkata dengan tenang, saya mendapat kehormatan mengagumi kecerdikan Anda kemarin. Saya hanya merasa, itu tidak terlalu mengesankan. 3235 Di aula pertemuan, setelah kata-kata Luan keluar dari mulutnya, terjadi keheningan yang mematikan. Ekspresi anggota klan Tianji berubah drastis. Kemarahan tertulis di seluruh wajah mereka, dan cara mereka memandang Luan langsung berubah dari tenang menjadi garang. Beberapa dari mereka bahkan mengepalkan tangan, dan aura di sekitar mereka menjadi sangat tidak stabil. Jika bukan karena identitas khusus Luan, mereka pasti sudah menyerang. Kita harus tahu bahwa klan Tianji adalah orang yang paling bangga dengan kemampuan mereka, dan itu bahkan lebih penting daripada kekuatan mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu mewakili martabat klan. Menghina klan Tianji sama dengan menghina seluruh keyakinan klan Tianji. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ekspresi Chu Zhengji dan Chu Xuan segera menjadi sangat suram, dan cara mereka memandang Luan jelas tidak ramah. Bahkan aura di sekitar mereka pun berubah. Jika keduanya menyerang, Luan pasti tidak akan bisa bertahan. Yao secara alami dapat melihat bahwa pihak lain hendak menghunus pedang mereka dan menatap Luan dengan gugup. Luan tidak melihat ke arah Yao, dan sepasang mata gelapnya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak menyadari perubahan suasana hati dan aura pihak lain sama sekali. Dia duduk dengan tenang seperti biasa. Luan tahu bahwa pihak lain tidak akan menyerangnya, apalagi Yao. Mata Chu Zhengji dipenuhi rasa dingin saat dia bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Memang tidak enak mendengarnya, Luan sama sekali tidak takut dengan aura seorang kultifator alam Raja Surgawi. Kecuali jika itu adalah tekanan nyata, setiap perubahan dalam niat atau divine sense akan seperti jatuh ke dalam jurang maut, tanpa riak atau gaung apapun. Luan menatap Chu Zhengji dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi menurutku, itulah kebenarannya. Selama aku punya waktu, aku bisa meniru trik klan Tianji yang aku lihat kemarin. Jika saatnya tiba, saya akan meneruskan trik ini kepada klan Hachiko lainnya, dan kemudian meneruskan rahasianya kepada bintang lain. Akankah pemimpin klan Chu masih menganggap klan Tianji itu penting? Mendengar ini, ekspresi anggota klan Tianji menjadi lebih dingin. Ancaman. Ancaman nyata. Sebelum negosiasi hari ini, tidak ada yang mengira Luan akan berani mengancam klan Tianji hanya dengan mereka bertiga. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Luan tidak mengancam keselamatan ras warisan surga, melainkan ras warisan surga. Cusuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Tuan muda Lu, kamu masih sangat muda, tetapi kamu banyak bicara. Bahkan jika Patriark Fu Teng datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan dapat mengetahui triknya hanya dengan beberapa pandangan. Tuan muda Lu, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan? Nyonya Chu, tolong jangan marah, kata Luan sambil tersenyum sambil menatap Cusuan. Saya hanya menyatakan fakta. Adapun klaim Nyonya Chu bahwa bahkan pemimpin klan Fu Teng tidak dapat memahami tekniknya, apakah dia terlalu percaya diri atau meremehkan klan Fu Teng? Anda, ekspresi Nyonya Chu langsung berubah. Dia jelas lebih marah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Cu Zengji mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melihat lengan di depannya, Nyonya Chu akhirnya menelan kata-katanya. Namun, dia terus menatap Luan dengan marah. Orang seperti apa Tuan muda Lu itu? Rumor telah menyebar dengan cepat di galaksi akhir-akhir ini. Saya juga sangat jelas tentang hal itu. Cu Zengji memandang Luan. Suaranya tidak menjadi lebih keras. Sebaliknya, ucapannya menjadi lebih lembut ketika dia berkata, rumor mengatakan bahwa Tuan muda Lu adalah orang yang cinta damai dan tidak mengambil inisiatif untuk berkelahi dengan orang lain. Namun, kamu terlalu sombong saat ini. Tuan muda Lu, mengapa Anda harus bertele-tele? Saya orang yang lugas. Mengapa Anda tidak langsung ke pokok permasalahan? Mendengar perkataan Cu Zengji, Luan juga suka berbicara langsung. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja saya tidak benar-benar mengancam Patriarch Chu. Saya hanya ingin bertaruh dengan Patriarch Chu. Taruhan, Cu Zengji semakin mengernyit. Dia bertanya, Apa taruhannya? Anda ingin saya bergabung dengan aliansi? Benar, kata Luan sambil tersenyum. Kami akan menggunakan trik Heaven's Legacy Race sebagai taruhan. Patriarch Chu, pilih salah satu trik yang Anda lihat kemarin dan berikan kepada saya untuk dimainkan selama dua jam. Jika saya bisa meniru trik ini, Heaven's Legacy Race akan bergabung dengan aliansi. Bagaimana dengan itu? Dua jam, Cusuan mengerutkan kening dan menegur, saya pikir Anda bisa menirunya setelah melihatnya beberapa kali kemarin. Bukan tidak mungkin, tapi akan membuang banyak waktu. Luan berkata dengan lembut, Namun, dua jam bukanlah waktu yang lama. Apakah ras peninggalan surga begitu tidak percaya diri dengan trik mereka? Orang-orang di belakang Chu Zhengji memelototi Luan. Meski mereka lebih kuat, mereka tidak punya hak untuk berbicara, terutama di depan Patriarch. Menurut pendapat mereka, Luan ini mengganggu mereka tanpa henti. Setelah Liu Yuan kembali kemarin, dia sudah memberitahu Patriarch kemana mereka pergi. Tentu saja, ini termasuk kota yang memproduksi trik tersebut. Meskipun trik-trik di kota itu tidak dianggap rahasia, itu juga bukan trik biasa. Jika mereka bisa menirunya setelah melihatnya selama dua jam, bagaimana ras peninggalan surga bisa berstatus seperti sekarang? Namun, ada satu atau dua orang yang tidak terlalu menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka dengan tenang mengamati keadaan Luan. Terlebih lagi Chu Zhengji, dia melihat ekspresi Luan, tapi dia tidak bisa membaca emosi apapun dari mata pihak lain. Bahkan dia tidak tahu apakah Luan sedang menggertak, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Justru karena dia tidak tahu bahwa dia tidak berani dengan mudah menyetujui taruhan tersebut. Bagaimana jika kamu tidak bisa menirunya? Chu Zhengji bertanya. Jika aku tidak bisa, paling tidak, Yao dan aku tidak akan mengganggu perlombaan warisan surga lagi. Jika itu masih belum cukup, aku tidak akan pernah bisa tampil di hadapan kalian berdua. Jika kita bertemu di masa depan, kita akan saling menghindari seperti wabah, kata Luan. Suara Luan terlalu tenang, tapi kata-katanya terlalu percaya diri, seolah dia pasti tidak akan kalah. Meskipun menghindari satu sama lain kedengarannya tidak terlalu berarti, dengan status dan pencapaian Luan di masa depan, itu jelas bukan hal yang biasa. Jika dia kalah pasti akan menjadi noda dalam hidupnya. Jika Luan dapat menunjukkan emosi tertentu, apakah dia bersalah atau percaya diri, Chu Zhengji dapat dengan mudah membuat pilihan. Namun, semakin Luan bertingkah seperti ini, semakin dia tidak berani mengambil taruhan. Jika dia kalah, tidak semudah bergabung dengan aliansi klan Hachiko. Bahkan reputasi ras peninggalan surga pun akan hilang. Chu Zhengji menoleh untuk melihat istrinya, dan setelah beberapa nafas, dia menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, terutama dua orang yang paling tenang. Meskipun mereka tidak berbicara, sangat jelas terlihat bahwa mereka berkomunikasi melalui akal ilahi. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia bersandar di kursinya dan dengan sabar menunggu hasil diskusi mereka. Suami, suara Yao tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran Luan. Dia bertanya, ini, apakah ini akan baik-baik saja? Bukankah itu akan terlalu menyinggung ras peninggalan surga? Juga, apakah suami benar-benar percaya diri? Benar, bahkan Yao pun khawatir apakah Luan bisa berhasil menirunya. Meskipun dia selalu sangat percaya diri pada Luan, ras warisan surga masih merupakan ras besar di galaksi. Jika tidak berhasil, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Luan memandang istrinya yang cemas dan berkata sambil tersenyum. Di belakang mereka, Fuyu ini melihat senyuman di wajah Luan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan Luan dan Yao, sangat jelas terlihat bahwa Luan sama sekali tidak mengkhawatirkan konsekuensi dari taruhan tersebut. Seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Senyuman Luan juga terlihat oleh Heaven's Legacy Race. Setelah perlombaan warisan surga berdiskusi sebentar, Cu Zhengji berbalik menghadap Luan lagi. Melihat pihak lain sedang melihatnya, Luan berhenti berbicara dengan istrinya dan menoleh untuk melihat ke pihak lain. Bagaimana itu? Luan tersenyum dan bertanya, apakah kepala klan Cu sudah sampai pada kesimpulan? Melihat senyuman Luan, sejujurnya Cu Zhengji sangat marah. Seolah-olah ras peninggalan surga tidak bisa menang di mata bocah ini. Biarpun dia harus menyinggung semoku, kali ini dia harus dengan kejam menghancurkan kesombongan bocah ini. Cu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin bertaruh, tentu saja. Jika Anda ingin ras warisan surga saya bergabung dengan aliansi, itu juga tidak menjadi masalah. Namun, Anda tidak dapat memutuskan apa yang kami lakukan. Aku akan bertanding, itu harus diputuskan olehku. Luan sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata sambil tersenyum, tamu akan mengikuti keinginan Tuan Rumah. Kepala klan Cu yang memutuskan. Baiklah, Cu Zhengji mengangkat tiga jari dan berkata, kami akan berkompetisi dalam tiga ronde. Aku mendengarkan, kata Luan. Babak pertama, kamu akan bertarung dengan seorang tetua di bawah komandoku, kata Cu Zhengji dengan suara yang dalam. Namun, Tuan Mudalu, jangan khawatir. Saya tahu Anda baru saja menerobos setengah tahun yang lalu. Saya tidak akan membiarkan seorang tetua yang telah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun bertarung dengan Anda. Saya jamin orang yang bertarung itu berusia di bawah seratus tahun. Bagaimana tentang itu? Berusia di bawah seratus tahun? Yao jelas sedikit gugup. Seorang ahli tingkat surga yang berusia di bawah seratus tahun memang terdengar sangat mudah. Bagaimanapun, seorang ahli tingkat surga memiliki umur dua ribu tahun. Namun, suaminya baru berusia dua puluh dua tahun tahun ini. Ini tidak adil. Tiga ribu dua ratus tiga puluh enam. Sejujurnya, kondisi Cu Zhengji telah melebihi ekspektasi Luan. Di bawah seratus tahun, ini memang terlalu berlebihan. Galaksi tidak kekurangan orang-orang jenius. Di planet abadi, ada banyak orang jenius yang berusia di bawah seratus tahun. Ada juga banyak ahli yang telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan sejak awal. Misalnya Litang dan Wang Yang Cheng. Hanya di dalam aliansi sekte saja, terlalu banyak yang perlu disebutkan, belum lagi di dalam klan Hachiko dan Sengoku. Kita harus tahu bahwa klan peninggalan surga memiliki ahli raja surgawi, yang berarti ada banyak ahli alam surga. Menemukan seorang ahli yang telah menerobos ke alam surga sejak awal jelas tidak sulit. Cu Zhengji secara alami melihat ekspresi khawatir di wajah Tuan Mudayao. Dibandingkan dengan Luan, kemampuan Tuan Mudayao menyembunyikan emosinya masih terlalu lemah. Setelah mendengar kata-katanya, Luan hanya sedikit mengernyit. Itu saja. Bagaimana itu? Cu Zhengji memandang Luan. Kali ini, dialah yang tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Mudalu setuju? Setuju. Luan berkata dengan acuh tak acuh, kepala klan Cu, silakan lanjutkan. Mata Cu Zhengji jelas bergetar. Anggota klan peninggalan surga lainnya juga jelas tercengang. Sepakat. Luan ini benar-benar setuju. Dalam rencana awal mereka, Luan seharusnya melakukan tawar-menawar dengan mereka, dan pada akhirnya mereka akan menetapkan para tetua berusia di bawah 50 tahun. Tujuan mereka adalah melihat Luan membalas dan mempermalukan Luan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Luan akan setuju. Akibatnya, merekalah yang akan merasa malu. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, begitu beritanya menyebar, klan peninggalan surgalah yang akan kehilangan muka. Bahkan jika Luan kalah, dia tidak akan dipandang rendah oleh orang lain. Seketika, semua orang merasa seolah-olah mereka telah mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kaki mereka sendiri. Bagaimana anak nakal ini bisa setuju? Mungkinkah dia bahkan tidak ingin menang? Namun, karena Luan setuju, mereka tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Penatua mana yang harus dikirim sepenuhnya terserah Cu Zhengji. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu mengirimkan seorang tetua yang lebih muda. Dia tidak akan membiarkan Luan melakukan apa yang diinginkannya. Baiklah, Cu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Untuk putaran kedua, ada labirin di suku Tianji saya. Ada banyak bahaya di dalamnya. Kami akan bertaruh apakah Tuan Muda Lu bisa keluar dari sana dalam sehari. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda Lu, tidak akan ada kekuatan apapun yang tidak bisa kamu lawan di labirin ini. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana dengan ronde ketiga? Putaran ketiga adalah tentang menyalin. Cu Zhengji berkata dengan suara yang dalam, Saya akan memilih salah satu jebakan yang Anda lihat kemarin dan memberi Anda waktu dua jam. Saya akan menyediakan semua materinya, tetapi waktunya terbatas, hanya tiga hari. Tiga hari. Sejujurnya, Luan tidak yakin dengan tugas kedua dan ketiga. Lagipula, Luan belum pernah melihat seperti apa labirin itu. Bahkan jika dia yakin bisa menirunya, dia mungkin tidak akan berhasil setelah batas waktu ditentukan. Setelah berpikir beberapa lama, Luan memandang Cu Zhengji dan bertanya, yang terbaik dari ketiganya. Tidak. Cu Zhengji segera menyangkalnya dan berkata dengan berat, Tuan Mudalu, Anda harus berhasil dalam ketiga ronde tersebut. Jika Anda gagal bahkan dalam satu ronde, Anda akan kehilangan seluruh taruhan. Jika kalah di babak pertama, tidak perlu berkompetisi di dua babak berikutnya. Saat Yao dan Fu Yueni mendengar ini, alis mereka langsung berkerut. Cu Zhengji adalah kepala klan dan ahli Raja Surgawi. Sampai dia mengucapkan kata-kata seperti itu, mata Fu Yueni jelas berubah menjadi sangat dingin. Sepertinya dia harus melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda dengan benar. Bahkan emosi Luan akhirnya berubah, rasa dingin muncul di matanya yang gelap. Luan benar-benar tidak menyangka pihak lain tidak akan memilih untuk memenangkan dua dari tiga ronde. Belum lagi dia tidak tahu malu, tapi paling tidak, dia tidak memiliki banyak ketulusan dalam bekerja sama dengannya. Kali ini, Luan sangat marah. Dia bukanlah seseorang yang tidak mudah marah, tapi dia bisa mencerna emosi dan mengendalikannya. Namun, dia tidak bisa mencerna tindakan Cu Zhengji kali ini. Pihak lain sama sekali tidak menganggapnya tinggi, dan tidak menunjukkan rasa hormat. Suasana hati Luan jelas telah berubah, menyebabkan anggota ras peninggalan surga tersenyum. Seolah-olah mereka melihat emosi Luan telah menang, dan ekspresi mereka sangat puas. Meskipun Cu Zhengji tidak tersenyum, cara dia memandang Luan jelas menjadi lebih merendahkan. Karena dia sudah banyak bicara, tidak perlu lagi menahan diri. Mentalitas Cu Zhengji adalah seperti ini, dan mentalitas Luan terlebih lagi. Baiklah, aku setuju. Luan tidak ragu-ragu, seolah dia tidak berpikir, dan berkata dengan dingin, saya harap kepala klan Cu tidak menarik kembali kata-katanya. Tuan muda Lu pasti bercanda. Mengapa saya menarik kembali kata-kata saya? Cu Zhengji tersenyum dan berkata dengan serius, jika saya menarik kembali kata-kata saya, klan Hachiko bisa datang dan mencari masalah dengan saya. Saya pasti tidak akan melawan. Apa gunanya mencari masalah? Luan berkata, jika kepala klan Cu menarik kembali kata-katanya, semua tipu muslihat akan menjadi milik klan Fu. Kepala klan Cu, dengarkan baik-baik, semua triknya. Senyuman di wajah Cu Zhengji jelas menghilang. Luan ini telah berulang kali berencana menggunakan triknya, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Namun, dia tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya, dan segera berkata, tidak masalah. Kapan kita mulai? Luan bertanya. Saat sore hari, Cu Zhengji segera berkata, saya akan memberi Tuan muda Lu setengah hari lagi untuk bersiap. Selamat istirahat. Setelah setengah hari, saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Tuan muda Lu ke putaran pertama kompetisi. Baiklah, Luan segera berdiri. Dia tidak perlu mengatakan apapun sebelumnya, dan dia mengakhiri negosiasinya sendiri, dengan mengatakan, jika itu masalahnya, saya akan menunggu kabar dari kepala kelancu. Setelah mengatakan itu, Luan menoleh ke arah Yao dan Fu Yueni dan berkata, ayo pergi. Tanpa menunggu jawaban Cu Zhengji, Luan segera pergi dengan langkah besar. Yao dan Fu Yueni segera mengikuti di belakang, tidak merasa segan untuk meninggalkan ruang pertemuan ini. Pintu dibuka oleh Luan, dan ketiga sosok itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Di aula sebesar itu, hanya anggota klan Tianji yang tersisa. Meskipun Luan tidak menunjukkan kemarahan yang terlalu besar, dari tindakannya, dapat dikatakan bahwa dia pergi dengan marah. Setelah Luan pergi, kerumunan itu perlahan menjadi tenang. Beberapa orang di belakang saling memandang, berpikir, apakah ketiga konten kompetisi ini terlalu berlebihan. Awalnya, Luan hanya ingin berkompetisi di ronde ketiga, namun untuk menang, mereka dengan paksa menambahkan dua ronde lagi, dan bahkan memintanya untuk memenangkan ketiga ronde tersebut. Bukankah itu terlalu berlebihan? Chu Zhengji menghela nafas ringan, dan menoleh untuk melihat istrinya. Banyak hal telah terjadi, dan dia bukanlah seseorang yang mau melihat ke belakang. Karena dia sudah bertaruh, dia harus menang. Kalau tidak, jika dia kalah, dia akan kehilangan muka lebih banyak lagi. Tentu saja, Chu Zhengji tidak menyangka dia akan kalah sama sekali. Kesulitan dari ketiga konten sepenuhnya ada di tangannya, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Luan. Chu Zhengji menoleh untuk melihat salah satu orang di belakang, dan berkata, suruh Su Wei bersiap untuk mengambil tindakan di sore hari. Semua orang terkejut, mereka jelas tidak menyangka kepala klan akan meminta Su Wei mengambil tindakan. Sepertinya, kepala klan ingin memenangkan putaran pertama, dan tidak ingin menyeretnya ke putaran kedua. Karena kepala klan secara pribadi telah memberi perintah, yang lain tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Orang itu langsung menjawab, baik, ketua klan. Chu Zhengji melambaikan tangannya, dan beberapa tetua pergi, hanya menyisakan Chu Zhengji dan Chu Suan yang duduk di aula pertemuan besar. Chu Suan sedikit ragu-ragu, tetapi dia masih berkata, bukankah terlalu berlebihan jika Su Wei mengambil tindakan di ronde pertama. Ini bukan. Chu Zhengji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apa reputasi Su Wei? Apa reputasi Luan? Su Wei sedikit lebih terkenal di klan kami. Siapa di seluruh bima sakti yang mengetahui tentang dia? Bagi orang tak dikenal yang bertarung dengan Luan, itu tidak bisa dianggap menindasnya sama sekali. Lagi pula, Luan memiliki begitu banyak kekuatan yang kuat. Chu Zhengji memandang istrinya dan berkata, jangan lupa bahwa dia tidak hanya memiliki deep ice, tetapi dia juga memiliki immortal ki dan kekuatan kematian. Sebanyak tiga atribut ekstrim, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kami memasukkan ketiga kekuatan ini, apakah Anda masih menganggap kami menindasnya? Ini. Chu Suan menunduk dan merenung. Faktanya, dia masih menganggapnya sebagai penindasan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Luan, dia baru berkultivasi selama setengah tahun setelah memasuki alam surga. Su Wei telah berada di alam surga selama 33 tahun. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun, karena suaminya sudah membuat keputusan seperti itu, Chu Suan tidak akan menanyainya lagi. Terlebih lagi, dia tidak ingin Luan menang. Dia tidak menyukai sikap tenang Luan, terutama sepasang matanya yang gelap, yang justru membuatnya merasakan tekanan tertentu. Ras peninggalan surga bisa bergabung dengan pasukan aliansi, tapi kali ini jelas bukan Luan. 3237 Sore harinya, Istana Luan Luan, Yao dan Fu Yueni semuanya hadir. Fu Yueni tidak kembali ke istananya. Ketika mereka bertiga duduk, yang pertama berbicara sebenarnya adalah Fu Yueni. Saya akan kembali dan memberitahu Tuan Muda. Suara Fu Yueni sangat dingin saat dia berkata, Rastianji benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Luan memandang Fu Yueni dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka di akan semarah ini. Dia tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Mari kita bicara setelah saya menyelesaikan tiga putaran. Fu Yueni memandang Luan. Bagaimanapun juga, Luan adalah suami Tuan Muda. Dia tentu saja akan menghormatinya. Dia menganggup dan berkata, Ya, tapi Tuan Muda, apakah Anda benar-benar percaya diri? Saya bahkan belum melihat lawan selama tiga ronde. Bagaimana saya bisa percaya diri? Luan berkata sambil tersenyum, Jika kamu bertanya padaku apakah aku percaya diri, maka aku yakin. Yao memandang Luan dengan cemas dan bertanya, bisakah suami benar-benar meniru mekanismenya? Kalau mekanismenya yang saya lihat kemarin, kemungkinan suksesnya sebagian besar di atas 70%. Luan memandang istrinya dan menghiburnya dengan lembut, banyak mekanisme yang terkait dengan susunan Ras Futeng. Ini berarti Ras Tianji sangat dipengaruhi oleh Ras Futeng. Jika saya benar-benar tidak yakin, saya tidak akan mengajukan taruhan seperti itu. Yao tahu bahwa Luan jarang melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Terutama jika itu adalah tugas yang sangat penting. Suaminya tidak akan menganggapnya sebagai permainan. Karena suaminya percaya diri, Yao tak ingin terlalu gugup dan membebani suaminya. Namun, meski dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya di permukaan, rasa gugup di hatinya tidak dapat dihilangkan. Dia tidak khawatir dengan kegagalan misinya karena Ras Tianji tidak bergabung dengan aliansi. Dia khawatir akan dampak dan dampaknya terhadap suaminya jika misinya gagal. Luan dapat melihat kekhawatiran istrinya. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan istrinya. Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Saat ini, Yao hanya bisa mempercayai suaminya. Dia berkata dengan lembut, N. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Luan memandang kedua wanita itu dan berkata, Istirahatlah yang nyenyak di pagi hari. Tunggu kemenanganku di sore hari. Suara Luan sangat santai. Hal itu sedikit banyak meredakan emosi kedua wanita tersebut. Bahkan membuat kedua wanita itu lupa bahwa Luanlah yang seharusnya gugup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu, dan segera, hari sudah siang. Menjelang tengah hari, sesosok tubuh muncul di halaman istana. Itu adalah Liu Yuan. Di dalam istana, ketiga orang itu secara alami dapat merasakan aura Liu Yuan. Luan membuka matanya dan berkata pada kedua wanita itu, Ayo pergi. Bahkan hati Fuyueni menunjukkan kegugupan yang jelas, Dan gerakan menganggupnya menjadi sedikit kaku. Pintu istana terbuka, dan Luan dan Yao keluar, Diikuti oleh Fuyueni. Ketika Liu Yuan melihat mereka bertiga keluar, Dia segera pergi menyambut mereka. Dia tidak hadir pada negosiasi pagi ini, Tapi dia tahu tentang tiga putaran kompetisi. Sejujurnya, dia tidak mengira Luan bisa menang sama sekali. Bahkan setelah mengetahui kandidat putaran pertama, Dia yakin Luan tidak akan mampu melewati satu putaran pun, Apalagi tiga putaran. Nona Liu, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Di mana putaran pertama akan diadakan. Bagaimanapun, Liu Yuan adalah anggota raswarisan surga Dan tidak memiliki persahabatan dengan Luan, Jadi dia secara alami harus berdiri di sisi raswarisan surga. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, Dan hanya bisa berkata, Itu di luar aula utama. Di luar aula utama, Luan terkejut, Dan bertanya dengan ragu, Di mana jamuan makan tadi malam. Benar, kata Liu Yuan. Luan cukup terkejut, Dia tidak mengira itu akan terjadi di alun-alun itu. Meski alun-alunnya sangat besar, Itu hanya sebanding dengan tubuh seseorang. Jika dibandingkan dengan rentang kekuatan Yang bisa dilepaskan oleh seorang kultifator tingkat surga, Itu sangat kecil. Seluruh alun-alun hanya memiliki panjang dan lebar sekitar 4.000 kaki. Serangan biasa bisa memenuhi seluruh alun-alun. Ini sebenarnya hal yang baik untuk Luan. Dia benar-benar bisa melepaskan api suci dan menelan seluruh alun-alun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan memiliki kekuatan apapun Yang dapat menahan api suci dan tidak terbakar menjadi abu. Namun, Chu Zhengji seharusnya tidak sebodoh itu. Bahkan jika dia tidak mengetahui kekuatan api suci, Dia seharusnya mengetahui kekuatan es mistik. Bahkan jika dia tidak menggunakan api suci, Dia bisa mengisi seluruh aula utama dengan es mistik, Dan udara dingin masih bisa membunuh pihak lain. Chu Zhengji tahu bahwa dia memiliki garis keturunan, Jadi segalanya tidak akan sesederhana itu. Oke, kata Luan. Segera, mereka berempat berjalan menuju aula utama. Meskipun istana misterius surgawi itu besar, Namun terlalu kecil untuk mereka berempat. Mereka tiba hampir seketika. Luan tidak melalui proses menaiki tangga, Melainkan langsung terbang ke platform yang tinggi. Yao Yao dan Fu Yuanji secara alami mengikuti. Kedua gadis itu bisa mengikuti seperti ini, Tapi Liu Yuan tidak bisa. Oleh karena itu, Liu Yuan adalah orang terakhir yang naik ke platform tinggi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran berdiri di platform tinggi, Termasuk Chu Zhengji dan Chu Xuan. Tak satu pun dari mereka berdiri di aula utama. Luan langsung terbang, Menyebabkan banyak orang di platform tinggi mengerutkan kening. Ini terlalu lancang. Namun, Meski pihak lain merasa itu lancang, Luan tidak berpikir demikian. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Chu Zhengji dan Chu Xuan. Tanpa menyapa mereka, Dia langsung bertanya, Apakah Patriark Chu siap? Meskipun Luan membungkuk, Ekspresinya sangat dingin. Sama sekali tidak ada rasa hormat terhadap senior dan pakar. Tatapan Chu Zhengji tajam, Tapi dia tidak bisa menyamai level Luan. Selain itu, Masih ada tiga tahap yang menunggu Luan. Tentu saja, Seseorang akan membantunya memberinya pelajaran. Bahkan Putri Negara berperang tidak berbicara seperti ini padanya. Hak apa yang dimiliki Luan ini? Tentu saja, Semuanya sudah siap, Kata Chu Zhengji. Pertempuran pertama akan terjadi di alun-alun ini. Apakah Tuan Muda Lu keberatan? Tidak, Kata Luan dengan tenang. Oke, Chu Zhengji berbalik dan berkata kepada orang banyak. Su Wei. Luan dan dua orang lainnya menoleh untuk melihat. Sebelum Chu Zhengji selesai berbicara, Sesosok tubuh segera keluar dari kerumunan. Begitu muda. Fu Yu ini memandang orang yang keluar dari kerumunan. Orang ini terlihat sangat muda, Juga berusia awal dua puluhan. Dari penampilannya, Hampir tidak ada perbedaan usia antara dirinya dan Luan. Mungkinkah orang ini benar-benar semudah itu? Atau apakah dia sengaja menjaga penampilannya semudah itu? Luan dan Yao memandang orang ini. Berbeda dengan keraguan Fu Yu ini, Keduanya memiliki kiabadi tertinggi di tubuh mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan usia masing-masing yang sebenarnya. Mereka setidaknya berusia lima puluh tahun. Persepsi Luan dan Yao sepenuhnya benar. Faktanya, ini agak konservatif. Faktanya, menurut perhitungan planet abadi, Su Wei ini sudah berusia enam puluh dua tahun tahun ini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Su Wei adalah orang paling berbakat di antara generasi muda Klantianji. Dengan bakatnya yang kuat dan ketekunan Su Wei dalam berkultivasi, kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Pada usia tiga puluh tahun, Su Wei telah menerobos ke alam deva. Ini berarti Su Wei telah berkultivasi di alam deva selama tiga puluh dua tahun. Dengan bakat Su Wei, dia telah berjalan sangat jauh di alam deva. Di mata banyak tetua alam deva Klantianji, kekuatan Su Wei saat ini bahkan tidak tampak seperti dia telah berkultivasi selama tiga puluh dua tahun. Dia tampaknya telah berkultivasi setidaknya selama dua hingga tiga ratus tahun. Pakaian Su Wei berbeda dari yang lain. Dia terlihat sangat cakep dan lebih cocok untuk berperang. Yang lebih menarik perhatian adalah orang ini mengenakan benda khusus di lengan dan pergelangan tangannya. Mereka diborgol rat seperti cincin besi. Di jarinya juga terdapat aksesoris yang jelas lebih besar dari cincin. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa ahli seperti itu akan tertarik pada hal-hal yang berantakan. Mereka pasti mempunyai tujuan khusus. Mereka bertiga menilai Su Wei. Namun, Su Wei tidak melihat ke arah Luan. Dia hanya memandangnya dengan normal. Itu bukan karena dia tidak peduli. Itu karena dia juga hadir pada jamuan makan tadi malam dan sudah mengamati. Namun, yang mengejutkan Su Wei adalah Luan hanya meliriknya sebentar sebelum berbalik untuk berbicara dengan pemimpin klan. Bukankah anak ini terlalu sombong? Luan memandang Chu Zhengji dan bertanya, apakah ada aturan atau batasan untuk bertarung di alun-alun ini? Tidak, kata Chu Zhengji. Tuan Mudalu, jangan khawatir. Kotak ini sangat keras. Saya juga akan menutup ruang udara di sekitar kotak tersebut. Kekuatannya pasti tidak akan bocor. Kemenangan atau kekalahan akan berakhir ketika salah satu pihak kehilangan kekuatan tempur atau kebobolan. Tuan Mudalu, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Ya, kata Luan. Semua orang mengerutkan kening. Mereka bahkan lebih tidak puas dengan Luan. Dia sudah mengatakannya dengan jelas. Pertanyaan apa lagi yang mungkin ada? Chu Zhengji tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Mungkinkah Tuan Mudalu menarik kembali kata-katanya di saat-saat terakhir atau ingin menambahkan beberapa aturan yang bermanfaat baginya? Tentu saja tidak. Mata Luan sangat gelap. Dia bertanya dengan tenang, saya hanya ingin bertanya. Jika saya tidak sengaja membunuhnya, itu akan baik-baik saja, bukan? 3.238 Saat Luan mengatakan itu, seluruh platform tinggi menjadi sunyi-senyap. Hampir semua orang segera mengepalkan tangan mereka dan menatap Luan dengan alis berkerut. Ekspresi Chu Zhengji langsung menjadi gelap. Dia mengira Luan akan mengusulkan beberapa syarat yang memuntungkan, tapi dia tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Anak ini sama sekali tidak peduli dengan suku Tianji. Saya sangat adil. Luan sama sekali tidak peduli dengan emosi orang-orang ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika Patriarch Chu setuju, saya jamin tidak ada yang akan menuntut tanggung jawab suku Tianji jika dia secara tidak sengaja membunuh saya. Saat dia mengatakan itu, Luan menoleh untuk melihat Yao dan Fuyu ini. Dia berkata, Anda mendengar apa yang saya katakan. Wajah Yao jelas memucat. Meskipun dia tahu bahwa suaminya pasti punya alasan untuk berani mengatakan hal seperti itu, dan kemungkinan besar dia telah mengambil keputusan setelah melihat lawannya, dia tetap tidak bisa santai. Namun, dia tahu kalau dia tidak bisa melawan keinginan suaminya saat ini. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya dan mengangguk ringan. Luan tersenyum pada istrinya, tetapi senyumnya dengan cepat menghilang ketika dia menoleh untuk melihat ke arah Chu Zhengji. Dia berkata, Bagaimana menurutmu, Patriarch Chu? Chu Zhengji memandang Luan. Dia yang awalnya percaya diri, sebenarnya ragu-ragu. Dia berkata dengan suara rendah, itu hanya sebuah perdebatan. Apakah perlu menjadi begitu serius? Patriarch Chu, Bukankah kamu sangat serius untuk mengirim orang ini keluar? Luan berkata dengan acuh tak acuh. Atau, Apakah kamu takut? Semua orang mengerutkan kening. Anak ini sebenarnya berani berbicara kepada Patriarch seperti itu. Su Wei segera berbicara. Dia menoleh ke Chu Zhengji dan menangkupkan tangannya. Patriarch, saya bersedia menerimanya. Ketika Su Wei berinisiatif meminta izin, ekspresi Chu Zhengji menjadi lebih serius. Dia tidak bisa menolak lagi, jadi dia hanya bisa berkata, Saya setuju. Setelah menerima jawabannya, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak menyapanya dan langsung terbang ke tengah alun-alun. Ekspresi Su Wei menjadi lebih dingin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Chu Zhengji, Patriarch, Aku pergi. Chu Zhengji sedikit mengangguk. Su Wei segera pindah dan juga pergi ke tengah alun-alun. Di alun-alun yang panjangnya hanya 4.000 kaki, jarak antara keduanya hanya 50 kaki, yang mana sangat dekat. Tatapan Su Wei dengan cepat berubah dari sedingin es menjadi mematikan. Sejak dia lahir, dia selalu dipuji. Semua orang sangat menghargainya. Siapa sangka Luan ini ternyata berani meremehkannya? Meskipun prajurit tingkat surga berusia 22 tahun terdengar sangat mengintimidasi, dan telah menerobos 8 tahun lebih awal darinya, lalu kenapa? Dia berkultivasi di planet pengetahuan surgawi, sementara Luan berkultivasi di planet abadi. Sumber daya yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Jika dia berkultivasi di planet abadi, dia pasti bisa berkultivasi lebih cepat dari Luan. Berderak. Su Wei mengepalkan tangannya dengan erat. Segera, gelombang kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya, meluap dalam jumlah besar. Segera, kekuatan umuh kehijauan menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan mengeluarkan semburan suara ledakan. Luan sudah memiliki informasi tentang ras peninggalan surga, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan seperti apa yang dikembangkan oleh ras peninggalan surga. Kekuatan ini disebut, api mutlak. Intinya, itu adalah kombinasi api, petir, dan beberapa elemen lainnya. Namun, karakteristik elemen api dan petir adalah yang paling jelas. Karena itulah ras peninggalan surga sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Namun, karena Chu Zhengji memilih untuk bertarung di alun-alun ini, itu berarti dia sangat yakin dengan kemampuan bertarung jarak dekat orang ini. Dia juga ingin melihat bagaimana kemampuan pertarungan jarak dekat ras hebat galaksi, dan apakah hal itu bisa memberinya tekanan atau tidak. Bas! Kekuatan petir tiba-tiba muncul di dinding alun-alun, menyebar ke atas membentuk dinding energi yang sangat besar. Ia berhenti ketika mencapai ketinggian 4.000 kaki, menyatu di tengah, dan akhirnya bahkan bagian atasnya pun tertutup rapat. Energi tembok ini sangat menakutkan. Itu tidak setingkat dengan Luan dan Su Wei. Jelas sekali bahwa Chu Zhengji yang melakukannya. Setelah segel terbentuk, itu pasti tidak akan mempengaruhi dunia luar. Kedua belah pihak sudah berdiri diam. Namun, tidak seperti Su Wei, Luan belum mengerahkan kekuatannya. Bukan karena dia tidak punya waktu, tapi Luan jelas tidak melakukannya. Mata Chu Zhengji serius saat dia berkata, mulai. Ledakan. Su Wei segera bergegas keluar, dan kekuatan ledakannya langsung meledakan seluruh ruangan. Karena segel ini hanya mencegah kebocoran kekuatan, tidak membatasi kekuatan keduanya, jadi ruang itu sangat rapuh dan segera dihancurkan. Itu telah dimulai. Hati semua orang di platform tinggi menegang. Perlombaan Tianji menyaksikan adegan ini dengan dingin, mengantisipasi bahwa Su Wei akan dengan mudah mengalahkan Luan. Sementara itu, Yao Yao dan Fuyu ini sangat gugup, mengkhawatirkan Luan. Su Wei bergegas menuju Luan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bocah ini tidak menggunakan kekuatannya terlebih dahulu karena dia meremehkannya. Dia harus membuat bocah nakal ini membayar dengan nyawanya. Suara mendesing. Hanya dalam jarak 500 kaki, Su Wei langsung bergegas ke depan Luan. Saat ini, Luan baru saja berkedip dan membuka matanya. Pupil merah muncul. Luan bisa melihat segala sesuatu tentang lawannya dengan jelas. Tidak ada ilusi. Su Wei mengayunkan kaki kirinya ke arah kepala Luan. Luan mundur selangkah, membiarkan serangan lawan melewatinya. Su Wei menggunakan momentum itu untuk memutar pinggangnya, dan mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Luan lagi. Luan mundur selangkah dan menghindari serangan itu lagi. Su Wei ini cukup pintar. Menyapu adalah metode yang baik untuk mengubah momentum menjadi kekuatan. Pada saat yang sama, hal ini dapat mengimbangi kelembaman dan memungkinkan seseorang berhenti dengan cepat, agar tidak lengah. Setelah tubuh Su Wei berputar, kakinya tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia terbang di udara dan menendang dada Luan dengan kaki kanannya. Tidak mendarat. Jelas sekali, Su Wei ini sangat ahli dalam teknik kakinya dan sangat percaya diri dengan teknik kakinya sendiri. Luan mengangkat tangan kirinya di depan dada dan memblok tendangan lawan. Bang! Tendangan ini sangat berat. Sosok Luan segera mundur dua meter. Namun, kecepatan Su Wei sangat cepat. Tubuhnya dipenuhi dengan api absolut dan terlepas dari apakah itu kekuatan atau ketangkasan, dia sangat kuat. Suara mendesing. Su Wei mengejar Luan dan sekali lagi menyapu dengan kakinya. Kali ini, kekuatannya jelas lebih besar. Seolah-olah dia ingin memanfaatkan gangguan Luan dan melukai Luan dalam satu gerakan. Namun, Luan tidak pernah terganggu dalam pertempuran. Kekuatannya lebih besar dan kelembamannya lebih besar. Tubuh Luan yang mundur tiba-tiba berdiri diam. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya menghindari arah sapuan lawan. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan secara akurat meraih pergelangan kaki lawannya. Meminjam kekuatan, Luan mengerahkan kekuatan ke arah sapuan lawan dan seketika membuat Su Wei kehilangan keseimbangan. Di bawah kendali kekuatan Luan, dia diayunkan setengah lingkaran dan kemudian dilempar dengan ganas. Suara mendesing. Su Wei segera mengendalikan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya berputar cepat di udara untuk menahan inersia. Namun, yang mengejutkannya, Luan tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan memandangnya. Bang! Su Wei terbang puluhan meter. Tubuhnya berputar untuk melawan inersia dan kakinya menyentuh tanah dengan seluruh kekuatannya. Sekali lagi, dia bergegas menuju Luan. Namun, kali ini, kecepatan Su Wei jelas tidak secepat sebelumnya. Dia bahkan tidak menggunakan sapuan. Pasalnya, ia menilai kekuatan lawannya tidak jauh lebih buruk dari miliknya. Mereka bahkan berimbang. Apalagi penglihatan lawannya sangat bagus dan dia bisa menggunakan inersia. Dia tidak bisa mengungkapkan kekurangannya yang terlalu besar. Suara mendesing. Sebuah tendangan langsung mengarah ke dada Luan. Su Wei masih menyerang di udara. Tingginya lebih dari setengah tubuh lebih tinggi dari Luan. Namun kali ini, Su Wei hanya menggunakan kekuatan kakinya dan tidak menggunakan kekuatan pinggangnya. Dengan cara ini, meski kekuatannya berkurang, dia masih bisa mempertahankan pusat gravitasinya dan tidak kehilangan keseimbangan. Luan tidak menerimanya. Dia melangkah mundur untuk menghindari tendangan itu. Su Wei segera menyusul. Jarak keduanya sangat dekat, kurang dari setengah meter. Su Wei mengangkat lututnya dan langsung menuju dagu Luan. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, langsung menuju kepala Luan. Ini adalah metode yang biasa dilakukan Su Wei. Itu juga merupakan spesialisasi pertarungan jarak dekat miliknya. Dia memang pandai dalam teknik kaki. Karena itu, ia sering mengangkat dirinya setinggi setengah badan. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan keuntungan lokal yang sangat besar. Dua tinju dan dua kaki melawan dua tinju. Kalaupun lawan ingin bertahan, mereka tidak akan mampu, apalagi ada cacat besar seperti kepala. Di pertarungan pertama, serangan Su Wei dicoba dan diuji. Dia yakin kali ini akan sama. Namun, suara mendesing. Sosok Luan langsung menghilang dari pandangan Su Wei. Luan jelas tidak bisa menggunakan kemampuan spasialnya. Tubuhnya bersandar ke belakang, segera menurunkan pusat gravitasinya hingga dia berada di luar jangkauan pandangan Su Wei. Garis pandang Su Wei sepenuhnya terhalang oleh tubuh bagian bawahnya sendiri. Tubuh Luan terlihat terjatuh ke belakang dalam garis lurus. Dia menyapu celah setengah panjang tubuh di bawah lawannya, menghindari serangan lutut lawan. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan segera meraih pergelangan kaki kanan Su Wei. Bang! Hanya satu pergelangan kaki yang terjepit, menyebabkan tubuh Su Wei menjadi tidak seimbang sama sekali. Luan meminjam momentum ke depan lawan untuk membalikkan badan ke atas. Tubuhnya bergerak dari bawah ke atas, segera membiarkan dirinya lebih tinggi dari Su Wei. Pada saat yang sama, kaki kanannya ditendang keluar, mengarah langsung ke punggung Su Wei. Ekspresi Su Wei menegang, tapi dia tidak akan jatuh begitu saja. Pergelangan kakinya ditutupi lapisan api yang tebal, memungkinkan dia untuk dengan paksa berbalik menghadap Luan. Namun dia yang tidak seimbang hanya bisa menggunakan satu tangan untuk menahan di depan tubuhnya. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan penuh Luan. Bang! Kaki Luan mendarat dengan keras di lengan pihak lain. Ledakan! Tubuh Su Wei hanya berjarak lima kaki dari tanah. Dia segera jatuh ke tanah. Tapi tanahnya terlalu keras. Tidak ada retakan, yang setara dengan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada Su Wei. Namun serangan Luan tidak berhenti. Dia segera mendarat di tanah dan menginjak kepala Su Wei. Ketika Su Wei jatuh ke tanah, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan api absolut dan membelakangi tanah untuk meminimalkan dampak pada kepalanya. Oleh karena itu, dia tidak mengalami keadaan pusing. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Namun, menghindari tendangan ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak bisa mengelak dari serangan berikutnya. Bang! Kaki Luan yang lain mendarat dengan keras di dada Su Wei. Segera, sosok Su Wei melesat keluar, menempel di tanah hingga menabrak dinding di kejauhan. Baru kemudian dia berhenti, mengeluarkan suara keras. Di alun-alun, terjadi keheningan. Orang-orang di platform tinggi menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Luan masih berdiri di tengah, tidak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya. Sepasang mata merahnya dengan dingin menatap Su Wei, yang jatuh ke sudut dinding di kejauhan. Kemudian, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan tenang. Itu dia! 3239! Plaza itu sunyi senyap. Suara Luan sangat tenang, begitu tenang hingga tidak ada sedikitpun emosi. Tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan. Seolah-olah dia baru saja mengucapkan dua kata. Ekspresinya juga sangat tenang, tetapi semakin tenang, semakin banyak anggota klan Tianji yang menyaksikannya merasa tertekan. Di platform tinggi, semua anggota klan Tianji tampak terguncang saat mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dalam kompetisi dalam klan, kekuatan tempur jarak dekat Su Wei terlihat jelas bagi semua orang. Ini adalah fakta yang telah dikonfirmasi semua orang, jika tidak, Chu Zhengji tidak akan secara khusus meminta Su Wei untuk bertarung. Namun, mereka tidak pernah menyangka kekuatan tempur jarak dekat Su Wei akan berakhir seperti ini. Cepat! Terlalu cepat! Hanya dalam dua gerakan, hanya dalam dua gerakan, hanya dalam dua gerakan, hanya dalam sekejap mata, Su Wei ini sebenarnya telah ditangkap tiga kali, dan berhasil dipukul mundur dengan keras dengan satu pukulan. Di platform tinggi, Yao dan Fu Yuanji melihat pemandangan ini, dan wajah cantik mereka menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Kedua wanita itu memandang Su Wei yang terjatuh di sudut dengan linglung. Pemandangan ini jauh dari yang mereka harapkan. Mereka mengira Su Wei sangat kuat, tetapi di mata Yao, kekuatan tempur jarak dekat Su Wei ini bahkan tidak sebanding dengan miliknya. Dia bahkan bisa menang tanpa bantuan suaminya. Apalagi setelah suaminya memasuki alam dewa iblis, hampir tidak ada perbedaan kekuatan mereka. Ini membuatnya rileks sepenuhnya. Hingga saat ini suaminya belum pernah tersesat di ranah yang sama. Bahkan jika Su Wei ini mungkin memiliki metode dan kartu truf lain yang belum pernah dia gunakan, mungkinkah dia memiliki lebih dari klan Sengoku dan Fu yang pernah dilawan suaminya sebelumnya. Yao memandang Chu Zhengji dengan heran. Mengapa pemimpin klan Tianji mengirim orang seperti itu? Apakah dia sengaja membiarkan Lu Yuan menang? Tentu saja Chu Zhengji tidak. Ia dan orang-orang di belakangnya yang semula penuh percaya diri langsung menghirup udara dingin setelah melihat pemandangan tersebut. Mereka semua mengerutkan kening, terutama Chu Zhengji yang merasakan hawa dingin di hatinya. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Mungkin, dia telah salah menilai kekuatan Lu Yuan. Namun, pertarungan belum berakhir. Sebelum berakhir, pemenangnya masih ragu-ragu. Di kejauhan, Su Wei dengan cepat berdiri dari sudut dinding dan menekankan tangan kirinya ke dada. Tendangan Lu Yuan tidak ringan sama sekali, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Namun, dia masih memiliki perlindungan pada tulangnya, yang tidak serapuh dan tiannya. Dia hanya merasakan sakit, namun kidan darah di tubuhnya tidak terlalu terpengaruh. Wajah Su Wei berubah menjadi hijau. Ini bukan karena kesakitan, tapi karena rasa malu. Dia benar-benar menjadi seperti ini di depan banyak orang. Hal ini menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya menjadi terangsang sepenuhnya. Jika dikatakan bahwa dia telah menahan niat membunuhnya sebelumnya karena identitas Lu Yuan, setelah mengetahui bahwa Lu Yuan kuat dan dia terluka, dia tidak dapat lagi menahan diri dan meledak sepenuhnya. Niat membunuh tidak terlihat, tapi Lu Yuan bisa melihatnya dengan jelas. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Su Wei di kejauhan, saya sarankan Anda menggunakan semua kemampuan Anda, atau saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ekspresi Su Wei berubah drastis, dan dia meraung seolah dia tidak tahan dengan penghinaan. Ah! Kekuatan di tubuh Su Wei benar-benar meletus, dan bahkan cincin di lengan dan pergelangan tangannya menyala dalam sekejap. Su Wei sekali lagi bergegas menuju Lu Yuan dengan kecepatan penuh, tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Dengan dukungan empat cincin, kekuatan di lengan Su Wei meroket, dan jelas ada kekuatan lain di dalamnya. Fluktuasi di ruang kacau sangat jelas, yang menyebabkan ekspresi Lu Yuan sedikit berubah. Jarak dua ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata, dan kali ini Lu Yuan segera menghindar ke samping, sama sekali tidak ingin melakukan kontak fisik dengan lawannya. Ledakan! Saat Lu Yuan menghindar, Su Wei meninju, dan seberkas cahaya ungu tua segera melesat keluar, menyapu tempat Lu Yuan baru saja berada. Sinar cahaya ini menghantam dinding di kejauhan, menyebabkan ledakan besar. Segera, dampaknya menyebar dengan sangat cepat, langsung menelan alun-alun yang lebarnya kurang dari 4 ribu kaki. Pertarungan antara keduanya barusan sebagian besar adalah kekuatan fisik, dan mereka tidak melepaskan energi apapun keluar. Terlalu mudah bagi kekuatan elit tingkat surga untuk mengisi kotak ini. Bahkan udara setinggi 4 ribu kaki dengan cepat diisi oleh api absolut, dan bahkan membawa tekanan yang kuat. Dampaknya memiliki efek yang sama pada Su Wei, tetapi Su Wei tidak takut dengan efek atribut api absolut. Api absolut memiliki suhu yang sangat tinggi, dan atribut petir juga dapat menyebabkan kelumpuhan. Itu pasti akan membatasi pergerakan Lu Yuan. Suara mendesing. Setelah pukulannya meleset, Su Wei menginjak tanah dengan seluruh kekuatannya, mengubah arah dan mengejar Lu Yuan. Ini terlalu berlebihan. Lu Yuan memandang Su Wei dengan sedikit ketidakpuasan. Dia bahkan belum menggunakan kekuatannya untuk mengisi kotak ini, jadi bagaimana mungkin Su Wei berani melakukannya. Namun, Lu Yuan tidak ingin menggunakan kekuatan atribut skala besar saat ini, jika tidak maka akan berakhir terlalu cepat. Ini adalah kesempatan langka untuk memahami kemampuan ras peninggalan surga, terutama karena Su Wei seharusnya mempunyai banyak trik. Jika dia bisa merasakannya lebih lama, dia akan lebih percaya diri di dua ronde berikutnya. Ledakan. Ledakan. Su Wei melancarkan 14 pukulan berturut-turut. Karena Lu Yuan terus berlari, Su Wei tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Semua serangan mendarat dengan keras di dinding atau pertahanan di atasnya. Setelah total 15 pukulan, kekuatan api absolut yang sangat padat telah berkumpul di medan perang. Atribut api dari suhu api absolut secara alami tidak berpengaruh pada Lu Yuan, namun atribut petir memang dapat menyebabkan Lu Yuan merasa lumpuh. Meskipun Lu Yuan ingin memaksakan lebih banyak kemampuan lawannya, dia tidak akan gegabuh. Ia selalu berhati-hati, dan tidak akan membiarkan dirinya gagal total di ronde pertama karena kesombongannya. Juba Abadi berwarna pelangi segera menutupi tubuhnya, menghalangi semua api absolut di luar. Jika sebelum dia memegang Juba Abadi, Lu Yuan akan menggunakan lapisan S tipis untuk melindungi dirinya dari atribut petir. Namun, ini terlalu merepotkan, dan dia harus terus-menerus khawatir tentang pengendalian dan pengisiannya kembali. Juba Abadi jauh lebih nyaman. Setelah 15 pukulan, Su Wei menggunakan kekuatannya untuk memaksa Lu Yuan mundur selangkah demi selangkah, memaksanya terpojok di antara dua dinding. Mata Su Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, Lu Yuan pasti tidak akan bisa mengelak. Saat ini, jarak antara keduanya kurang dari tiga kaki. Bahkan jika dia terluka akibat pertarungan jarak dekat dengan Lu Yuan, dia tidak takut sama sekali. Ini tidak normal, yang berarti Su Wei pasti punya metode lain. Terutama, Su Wei, yang jelas pandai menggunakan kakinya, justru menggunakan tinjunya untuk menyerang setelah mendekat. Ini sangat jitu. Suara mendesing. Lu Yuan langsung menghindari tinju kiri lawannya, tapi setelah menghindar kali ini, dia benar-benar terpaksa terpojok. Punggungnya menempel ke dinding, dan dia sudah menempel di dinding. Mata Su Wei berbinar saat melihat ini, dan dia jelas sangat gembira. Tinju kanannya segera meninju dada Lu Yuan. Pukulan ini tidak membutuhkan sudut yang rumit, tapi harus mengenai Lu Yuan. Tidak ada jalan lain, Lu Yuan, yang tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa membiarkan dadanya menerima pukulan sia-sia. Dia hanya bisa segera mengangkat tangan kirinya untuk menghadang. Ledakan. Telapak tangan Lu Yuan secara akurat memblokir tinju lawannya, dan langsung meraih tinju lawannya. Setelah serangannya diblokir, mata Su Wei semakin bersinar. Kesuksesan. Su Wei sangat gembira. Di balik tangan kanannya yang tertangkap, cincin yang sudah menyala di pergelangan tangannya seketika menjadi lebih terang, dan bahkan sedikit menyelaukan. Cincin ini sepertinya telah diaktifkan, dan benar-benar melebar, dan dengan cepat menyapu ke arah telapak tangan Lu Yuan. Karena Lu Yuan harus memblokir tinju lawannya, dan kecepatan cincin ini terlalu cepat, Lu Yuan tidak dapat menahan atau melarikan diri. Cincin ini dengan cepat melewati telapak tangan Lu Yuan dan melingkari pergelangan tangan Lu Yuan. Ledakan. Cincin itu segera tertutup, dan melingkari erat pergelangan tangan Lu Yuan. Kekuatannya begitu besar sehingga segera menyebabkan retakan muncul pada jubah abadi, dan juga menyebabkan tangan kiri Lu Yuan menanggung beban yang sangat berat. Perasaan ini seperti orang biasa yang tiba-tiba menggantungkan sepotong baja yang sangat berat di pergelangan tangan kirinya, dan baja itu semakin erat. Apa ini tadi? Sepasang mata gelap Lu Yuan segera menjadi serius. Cincin di pergelangan tangan lawannya ini pasti tidak akan terlalu berat. Beberapa mekanisme pasti telah diaktifkan, yang menyebabkan kekuatan di dalamnya dilepaskan, menyebabkan hal ini terjadi. 3240. Berat. Bahkan Lu Yuan, yang memiliki tulang naga kekaisaran, merasa itu sangat berat. Terlebih lagi, dengan hancurnya jubah abadi dengan cepat, hal itu menyebabkan rasa sakit dan beban yang luar biasa pada pergelangan tangannya. Itu bahkan membuat telapak tangannya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Lingkaran yang berat dan ketat seperti itu setara dengan melumpuhkan lengan kiri Lu Yuan. Saat ini, Su Wei tidak perlu menerobos lengan kiri Lu Yuan. Tinju kiri Su Wei terayun dan sekali lagi mengarah langsung ke tulang rusuk Lu Yuan. Benar sekali, itu masih merupakan pukulan yang hanya bertujuan untuk memukul dan bukan untuk memaksimalkan damage. Dia baru saja terjebak oleh lingkaran itu dan pukulan ini datang satu demi satu. Jika itu orang lain, mereka pasti akan panik. Namun, Lu Yuan tidak panik. Kepanikan tidak akan pernah muncul dalam pertarungannya. Mata merahnya terasa dingin saat dia mengangkat lengan kanannya untuk menahan pukulan ini. Bang! Lu Yuan menggunakan lengan kanannya dari bawah ke atas dan langsung mendorong lengan kanan Su Wei menjauh. Dengan cara ini, lingkaran itu tidak memiliki peluang untuk dilepaskan. Lawan harus meraih tangannya. Di saat yang sama dia mengangkat lengan kanannya, Lu Yuan juga mengangkat kaki kirinya. Namun, bagaimana mungkin Su Wei tidak menyadarinya? Teknik kaki Su Wei ini sangat mengesankan. Dia mengangkat kakinya hampir bersamaan dan bertabrakan dengan kaki Lu Yuan. Bang! Kedua kaki bertabrakan. Dengan perlindungan jubah abadi, kerusakan Lu Yuan pasti lebih sedikit dibandingkan Su Wei. Namun, kekuatan kaki Lu Yuan tidak terlalu bagus. Setidaknya, itu jauh lebih lemah dari yang dibayangkan Su Wei. Benar, Lu Yuan tidak menggunakan seluruh kekuatannya pada kakinya. Ini karena serangan ini hanyalah tipuan. Kekuatan sebenarnya ditempatkan pada lengan kirinya, yaitu lengan kiri yang diikat erat oleh lingkaran itu. Sebagian besar kekuatannya terkonsentrasi di lengan kirinya, memungkinkan Lu Yuan mengangkat tangannya dengan paksa. Lengan kirinya segera melingkari lengan kanan Su Wei, dan tangan kanannya dengan kuat diletakkan di lengan atas lawan. Segera, berat lingkaran itu memaksa Su Wei untuk membaginya dengannya. Su Wei terkejut. Bobotnya terlalu besar. Bahkan lengan kanannya ditekan ke bawah. Dia tidak bisa dikendalikan oleh Lu Yuan. Terlebih lagi, sangat berbahaya jika lengan kanannya terjerat oleh lawan. Secara logika, akan sulit baginya untuk membebaskan diri. Lingkaran di lengan atasnya segera menyala, secara paksa memperoleh lebih banyak kekuatan. Suara mendesing. Su Wei mengerahkan kekuatan dengan lengan kanannya dan berhasil menarik lengannya dari genggaman pihak lain. Namun, karena dia mencoba melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain mundur selangkah. Namun, Su Wei hanya mundur selangkah dan sekali lagi menyerang ke depan untuk menyerang Lu Yuan. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Dia tidak bisa memberi Lu Yuan kesempatan untuk mengatur nafas. Dia tahu Lu Yuan pasti punya banyak kartu truf juga. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia menggunakannya. Bang, bang, bang. Su Wei melancarkan empat belas pukulan dan tendangan berturut-turut, tetapi Lu Yuan, yang kehilangan lengannya, mampu bertahan sepenuhnya melawan semuanya. Dia tidak terluka sama sekali. Perlu dicatat bahwa tangan kanan Lu Yuan bahkan tidak berani bersentuhan langsung dengan Tinju Su Wei. Setiap saat, dia akan memblokir atau menarik untuk menetralisir Tinju Su Wei. Hampir semua pukulan dan tendangan Su Wei mendarat di dinding. Meskipun setiap gerakannya dipenuhi dengan niat membunuh, dia tetap tidak mampu menerobos. Su Wei juga merasa cemas. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menghancurkan salah satu lengan Lu Yuan, dia akan segera unggul dan menang. Dia tidak menyangka itu akan tetap sulit. Terlebih lagi, hingga saat ini, pihak lain belum menggunakan kekuatan lain kecuali jubah surgawi berwarna pelangi. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tinju Su Wei langsung mengarah ke wajah Lu Yuan. Tubuh Lu Yuan melesat ke belakang, dan kepalanya sedikit miring ke belakang. Dia segera menghindari serangan Tinju itu. Namun, saat Tinju Su Wei melewati wajah Lu Yuan, cahaya ungu muncul dan dengan cepat mengalir ke mata Lu Yuan. Serangan akal ilahi. Lebih penting lagi, ini bukanlah serangan indra keilahian biasa. Itu adalah serangan yang dapat menghancurkan dan mengganggu laut pengetahuan seseorang dengan keras. Itu juga bisa menciptakan ilusi. Tentu saja, kekuatan ini tidak dilepaskan dari tubuh Su Wei, tetapi dari cincin di tangannya. Cincin di jarinya juga cerdik. Benda-benda cerdik tidak semuanya benda besar yang panjangnya ratusan atau ribuan kaki. Banyak juga benda-benda kecil yang bisa dibawa-bawa bahkan sulit dideteksi. Kesuksesan. Tinju ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyerang Lu Yuan. Kecerdasan Su Wei adalah tujuan sebenarnya. Tinjunya yang lain menyusul. Kekuatan tubuhnya dan cincinnya meledak pada saat yang sama, dan langsung menuju ke wajah Lu Yuan. Akan lebih baik jika Tinju ini bisa membunuh Lu Yuan. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, dia ingin melukai Lu Yuan dan membuatnya pingsan di tempat. Di platform yang tinggi, anggota klan warisan surga sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka pasti menang. Hanya Cu Zhengji yang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikannya atau tidak. Bagaimana jika Lu Yuan benar-benar tidak tahan dan mati. Cu Zhengji jelas tahu bahwa ada bahaya, tapi dia tidak merendahkan harga dirinya. Dan setelah keraguan-raguan saat ini, meskipun dia melakukannya, semuanya sudah terlambat. Yao Yao dan Fuyu ini juga baru saja melihat cahaya ungu. Meski tidak tahu apa itu, naluri mereka terhadap bahaya membuat kedua wanita itu langsung gugup. Namun, ledakan. Lu Yuan langsung menoleh. Tinju kekuatan penuh Su Wei langsung menghantam dinding keras. Ah! Tinju ini menggunakan terlalu banyak kekuatan, melebihi batas tubuh Su Wei. Hal ini menyebabkan api absolut di tinjunya tidak mampu melindunginya. Itu seperti manusia fana yang meninju sepotong baja dengan seluruh kekuatannya. Sungguh menyakitkan. Tinju kirinya bahkan mati rasa, dan dia langsung kehilangan perasaan. Mata merah Luan bersinar. Dia dengan cepat bergerak dan menggambar garis merah di udara. Penghindarannya menyebabkan semua anggota klan warisan surga di platform tinggi gemetar. Dia tidak menderita serangan indera ketuhanan. Dia tidak jatuh ke dalam ilusi. Namun, segala sesuatu dalam pertempuran itu terjadi terlalu cepat. Pertukaran pukulan antara keduanya tidak memberikan waktu bagi orang-orang di platform tinggi untuk berpikir. Karena kekuatan Su Wei terkonsentrasi pada tinju ini, ditambah dengan rasa sakit yang hebat, itu berarti tubuhnya berada dalam kelembaman yang sangat besar. Luan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bang! Tinju kanan Luan mendarat keras di dantian Su Wei. Wajah Su Wei segera berubah, dan setegup darah segera menyembur. Namun, Su Wei benar-benar seorang veteran. Meski lengannya kesakitan dan dantiannya terkena pukulan keras, ia masih mampu mempertahankan kesadarannya. Dia tidak menyerah melawan dan bahkan langsung bereaksi. Tangannya yang lain dengan cepat meraih lengan kanan Luan. Selama dia bisa mengendalikan lengan Luan, dia setidaknya bisa memastikan bahwa tubuh bagian atas Luan tidak bisa menyerang. Selanjutnya, dia harus segera menarik diri. Lengan kiri Luan dibatasi oleh cincin. Selama dia menyesuaikan auranya, dia masih mendapat keuntungan. Tidak perlu berkompetisi. Su Wei segera mengangkat kakinya, ingin menyerang tubuh bagian bawah Luan. Apakah Luan mengelak atau memblokir, dia bisa meminjam kekuatan untuk mundur. Namun, Bang! Saat mata Su Wei melebar, wajahnya terdistorsi oleh pukulan berat, dan tubuhnya langsung terlempar ke kejauhan. Darah bercecaran deras di udara. Adegan ini segera menyebabkan semua orang di platform tinggi gemetar. Tangan kiri. Luan menggunakan tinju kirinya untuk melancarkan pukulan yang begitu dahsyat. Mungkinkah cincin itu juga tidak berguna? Luan segera memberikan jawabannya. Dia tidak mengejar Su Wei, yang dikirim terbang mundur. Sebaliknya, dia masih berdiri di pojok. Dengan jentikan tangan kirinya, cincin itu langsung terlepas dari tangannya. Ia terbang ke kejauhan seperti sepotong besi tua, menghantam dinding dengan keras dan jatuh ke tanah. Setelah membuang cincin itu, lengan kiri Luan segera terentang di depannya. Dia membuka telapak tangannya dengan telapak menghadap keluar, dan cahaya dingin segera muncul. Ledakan. Deep ice meletus. Dimanapun cahaya dingin mencapai, es setinggi 4.000 kaki menutupi seluruh alun-alun dan menyapu ke arah Su Wei dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan masih memberi kesempatan pada Su Wei. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menelan seluruh alun-alun dengan es. Masih ada celah besar di antara es, memberi ruang bagi Su Wei untuk melakukan serangan balik. Namun, apakah Su Wei masih bisa melakukan serangan balik? Pukulan pada dantiannya telah menyebabkan kekuatan seluruh tubuhnya berkurang lebih dari setengahnya. Kidan darahnya sangat kacau. Pukulan di wajahnya hampir membuatnya pusing. Penglihatannya gelap. Tidak hanya sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas, bahkan indranya pun hampir tertutup. Dia sudah jatuh ke kondisi setengah sadar. Bang! Karena dia dikirim terbang mundur, setelah terbang 4.000 kaki dalam garis lurus, kepalanya lah yang pertama membentur dinding di belakangnya. Dan tabrakan ini benar-benar menghancurkan indranya yang terakhir. Dia langsung koma, tidak mampu lagi melawan. Es-es itu datang satu demi satu, dan es yang naik dari tanah sepertinya ingin menelannya dengan cepat. Namun, ledakan. Deep ice di alun-alun tiba-tiba meledak. Semua es benar-benar hancur dan terciprat ke langit. Semua pecahan es akhirnya menghantam pertahanan dan tembok, berubah menjadi pecahan es yang jatuh dari langit. Di tengah cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya, mata merah Luan bergerak sedikit, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia dengan tenang melihat ke depan. Orang yang bergerak bukanlah Chu Zheng Ji, tapi elit tingkat surga yang sangat kuat. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Wang Yang Cheng. Ekspresi orang ini sangat serius dan marah, tapi Luan sama sekali mengabaikannya dan menoleh untuk melihat ke platform yang tinggi. Pemimpin klan Chu, Luan bertanya dengan tenang, apa maksudnya ini? Chu Zheng Ji memandang Luan, yang berdiri di dekat tembok di kejauhan. Sebagai elit raja surgawi dan pemimpin klan, dia tidak boleh bersikap picik apapun yang terjadi. Chu Zheng Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, suku warisan surga kita telah kalah di babak pertama. Terima kasih telah menonton!